Mendengar perkataan Yao, Luan dan Liu Yi sama-sama terkejut. Merancang penawarnya sendiri. Ini adalah metode yang tidak pernah terpikirkan oleh keduanya, atau lebih tepatnya, metode ini ditolak ketika mereka pertama kali memiliki ide ini. Alasannya sangat sederhana, kemungkinan berhasil meramu penawarnya hampir mustahil. Jika penawarnya dapat dibuat untuk pil kesengsaraan segudang Dewa Tubuh, itu tidak akan bisa menjadi racun unik dari sekte cahaya segudang, dan tidak akan mampu mengendalikan begitu banyak tetua dan wanita dari sekte cahaya segudang. Pasti karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada pil kesengsaraan segudang ini sehingga sekte cahaya segudang berani mengendalikannya hanya dengan satu jenis pil, dan itu memakan waktu ribuan tahun. Dalam ribuan tahun pasti banyak sekali orang yang ingin meramu penawarnya, baik itu para korban di sekte cahaya segudang maupun orang-orang di luar sekte cahaya segudang, karena selama penawarnya dibuat, itu berarti bahwa sekte cahaya segudang bisa segera hancur. Luan ingin menolaknya, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia segera menghilangkan gagasan itu dan menatap Yao. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika Yao mengatakan ini, dia mempercayainya. Dia sangat ingin percaya pada istrinya, dan dia lebih percaya diri daripada dirinya sendiri. Meskipun ini terkait dengan energi abadi tertinggi Yao dan bakat Yao yang sangat tinggi, yang lebih penting, dia percaya pada istrinya dan percaya bahwa Yao berbeda. Sekalipun itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain selama ribuan tahun, dia yakin istrinya dapat berhasil. Bagaimana kita melakukannya? Luan menarik nafas dan bertanya dengan serius. Liu Yi terkejut. Dia menatap Luan dengan heran, lalu menatap Yao. Segala sesuatu adalah milik Yin dan Yang dan lima elemen. Melihat Luan mempercayainya, Yao menjadi lebih percaya diri dan berkata dengan serius, sama seperti petapa medis yang menulis buku resep kepada Nenek Moyang di masa lalu, yang perlu kita lakukan adalah tidak memikirkan ramuan dari tubuh. Pil kesengsaraan segudang dewa, tetapi untuk mendetoksifikasinya. Secara umum, ada dua cara untuk mendetoksifikasinya. Yao berkata, salah satunya adalah menetralkan toksisitas dan menghilangkannya di dalam tubuh. Cara lainnya adalah dengan menggunakan kekuatan atau zat khusus sebagai panduan untuk memisahkan racun dari tubuh. Dalam dua hari ini, saya akan melakukan penelitian dasar dan mencari tahu sifat racunnya sebelum mencobanya. Luan mengangguk. Dia mendukung istrinya tanpa syarat dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Yao menunjukkan senyuman lembut dan berkata, itu tidak sulit. Setelah Yao menyalin energi abadi, dia meninggalkan Pulau Api Es dan kembali ke Pulau Abadi untuk mempelajarinya. Luan dan Liu Yi tinggal di Pulau Api Es. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelum hasilnya keluar. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Selama beberapa hari berikutnya, Yao melanjutkan penelitian dan penjelajahannya di Pulau Ajaib. Dia kadang-kadang kembali ke Sengoku untuk bertanya kepada ibunya, dan dia juga membaca beberapa buku di Sengoku. Yao Yao jarang menghabiskan begitu banyak upaya pada hal-hal selain luan dan kultivasi. Jelas sekali bahwa dia sendiri agak tertarik pada aspek detoksifikasi. Mau bagaimana lagi, meskipun Yao yang memiliki energi abadi tertinggi sangat lembut, hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Dia merasa bahwa di hadapan energi abadi miliknya, segala sesuatu yang meracuni kehidupan seharusnya tidak ada. Ada hal lain yang terjadi dalam dua hari ini, yaitu Han Ya dan Wei Tao menerima warisan. Liu Yi telah menemukan dua warisan guru surgawi tingkat tujuh yang layak untuk mereka berdua. Paling tidak, mereka pasti akan menjadi guru surgawi tingkat enam setelah mewarisi mereka. Han Ya dan Wei Tao sudah bersiap dan tidak sabar menunggu. Tidak ada yang bisa menahan godaan kekuatan. Keduanya membutuhkan setidaknya lima hari untuk menerima warisan. Masalah ini ditangani oleh Ice Fire Union, jadi Luan tidak perlu mengkhawatirkannya. Namun, tiga hari kemudian, Luan masih pergi ke kota bulan mengalir di Kizu untuk bertemu dengan Su Ying. Kali ini, dia hanya menyuruh Su Ying menunggu beberapa hari lagi sebelum bertemu lagi. Faktanya, ada juga batasan waktu bagi Yao untuk mendetoksifikasi racunnya. Su Ying hanya punya waktu satu bulan di Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Setelah bulan ini, dia tidak bisa keluar sesuka hati. Lima hari telah berlalu, meski hanya sebagian kecil dalam sebulan, namun tetap saja sangat menegangkan. Selama masa tunggu, sesuai perintah Liu Yi, tim Blacklight kembali menjalankan misi. Mereka menyerang aliansi Laut Dalam, yang letaknya sangat jauh dari persatuan APS. Apalagi juga sangat jauh dari target pertama. Kali ini, pemahaman diam-diam antara anggota Blacklight jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka menyelesaikan misi dengan sempurna sesuai aturan dan memusnahkan semua musuh. Setelah menjalankan misinya, Luan langsung kembali ke Pulau Abadi untuk memeriksa situasi Yao. Yao masih menganalisis atribut racun dalam tubuh energi abadi. Kita harus tahu bahwa jika seseorang ingin meramu penawarnya, ia harus memiliki pemahaman yang sempurna tentang sifat-sifatnya. Penyimpangan apapun dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius. Bahkan bisa menyebabkan racunnya meledak sebelum waktunya, menyebabkan Su Ying mati di tempat. Ini terkait dengan kehidupan. Terlebih lagi, itu adalah kehidupan ibu Su Yunyan. Keduanya sangat berhati-hati. Saat Yao sedang menganalisis dengan serius, Luan berdiri di belakangnya dan tidak maju untuk mengganggunya. Saat Yao menghembuskan napas dengan lembut dan beristirahat sebentar, dia maju ke depan. Bagaimana itu? Luan dengan lembut menyekak keringatnya dan bertanya. Hampir sampai, Yao memandang Luan dan berkata sambil tersenyum lembut, Untungnya, saya memiliki energi abadi tertinggi. Jika energi abadi biasa tidak memiliki persepsi racun yang begitu kuat, saya khawatir akan membutuhkan waktu lama untuk menganalisisnya. Luan tersenyum dan berkata, Ini terutama karena istri tercintaku luar biasa. Mendengar Luan memujinya, Yao tentu saja tersenyum dan menjadi lebih bahagia. Dia menatap tubuh energi abadi di depannya dan berkata dengan serius, Tinggal kurang dari satu bulan lagi. Bahkan jika aku sudah mengetahui berbagai atribut di dalamnya, masih sangat sulit untuk membuat obat penawar yang benar-benar cocok dengan racunnya. Energi. Dalam jangka waktu ini, satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan mengeluarkan racunnya. Luan terkejut dan bertanya, Bagaimana? Racun yang diciptakan oleh pil kesengsaraan dewa segudang sangat dekat dengan darah. Mereka menyatu, sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Yao berkata dengan serius, Namun, selama kita bisa membuat zat yang lebih dekat dengan racun itu daripada darah dan menuangkannya ke dalam tubuh Suying, kita bisa mengeluarkan racunnya. Luan sedikit mengangguk. Logikanya sangat sederhana, tetapi masalahnya adalah di mana menemukan zat semacam itu, dan bagaimana mengetahui apakah zat tersebut lebih dekat dengan racun daripada darah. Jelas tidak mungkin dengan satu zat. Perlu dimurnikan dengan campuran banyak zat. Lanjut Yao. Setelah saya selesai menganalisis semua atribut racun, saya akan menulis resepnya. Saat itu, kami akan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis di dalamnya. Setelah memurnikannya, kami akan mengambil sebagian darahnya dan mencobanya. Luan hanya bisa mengangguk. Dia tidak bisa membantu sama sekali, dan hanya bisa menunggu dengan sabar. Dua hari lagi berlalu. Luan saat ini sedang membantu Liu Yi menangani beberapa masalah di Pulau Api Es ketika tiba-tiba, cahaya berwarna pelangi bersinar. Sosok Yao dengan cepat muncul di luar pintu dan masuk ke dalam rumah. Keduanya terkejut ketika mereka melihat Yao, tetapi segera setelah itu, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang luar biasa saat mereka segera menyambutnya. Iya, Luan memandang istrinya dan berkata dengan gembira. Kamu sudah selesai. MN. Yao tersenyum dan berkata, Jelas tidak ada kesalahan. Luan melihat kelelahan pada senyuman istrinya. Istrinya pada dasarnya tidak istirahat selama lima hari terakhir. Dia memeluk Yao dengan sakit hati dan berkata, Aku sudah merepotkanmu. Merasakan pelukan kuat Luan, Yao merasakan kehangatan yang luar biasa di hatinya. Mereka bertiga segera duduk. Yao mengeluarkan selembar kertas dan berkata, Ini adalah materi yang aku dan ibu tulis setelah aku memastikan atribut racunnya. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Yao menjadi sedikit serius. Ia berkata, Kata ibu, Setelah menyerap kekuatan Suying, Pelet bencana segudang tubuh dan dewa menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, Percuma saja membuat cahaya cair yang lebih intim daripada darah. Itu juga harus melampaui Suying dalam hal kekuatan. Tubuh Luan dan Liu Yi gemetar saat mendengar itu. Kekuatan Suying bisa dikatakan berada di puncak master surgawi tingkat delapan. Bukankah itu berarti mereka harus menemukan harta karun surgawi tingkat delapan, atau bahkan harta karun surgawi tingkat sembilan. Namun, ketika Luan melihat materi yang tertulis di kertas, dia terkejut. Meskipun dia tidak mengenali sebagian besar materi, ada dua materi yang pernah dia lihat dan gunakan sebelumnya. Paling-paling, itu dianggap material tingkat delapan tingkat menengah. Luan memandang Yao dengan bingung. Yao tentu saja tahu apa yang ingin ditanyakan suaminya. Dia berkata, Kita tidak perlu mencari bahan yang lebih kuat dari milik Suying. Pertama-tama kita dapat melemahkan tubuh dan garis keturunan Suying sebelum perawatan. Misalnya, jika dia bekerja terlalu keras atau terluka parah, kekuatan garis keturunannya akan menurun. Kemudian, kita bisa menggunakan cairan yang kita buat untuk menyatu dengan cairan tersebut dan mengeluarkan racunnya. Selama racunnya benar-benar keluar, luka lainnya akan mudah diatasi. Mendengar perkataan Yao, Luan dan Liu Yi sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada metode pengobatan seperti itu. Namun, itu memang benar. Jika itu hanya tangan biasa, energi abadi dapat dengan mudah menyembuhkannya. Baiklah, Liu Yi segera menganggup dan berkata, Saya akan mengirim orang untuk mengumpulkan materi di sini. Terlebih lagi, ada cukup banyak yang selamat di aliansi kita. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi berdiri dan mengambil kertas itu untuk pergi. Namun, dia dihentikan oleh Yao. Tunggu. Yao menghentikannya, dan berkata dengan lembut. Sebagian besar materi yang tertulis di sini bisa ditemukan. Namun, ada dua materi yang pasti tidak bisa ditemukan. Kita hanya bisa mengambilnya sendiri. Liu Yi terkejut saat mendengar itu. Dia melihat kertas di tangannya dan bertanya, Dua yang mana? Air mata roh bunga, Yao berkata dengan lembut, Dan jantung bumi. 1912. Air mata roh bunga, jantung bumi. Ketika Luan dan Liu Yi mendengar kedua nama ini, Wajah mereka jelas dipenuhi kebingungan. Keduanya bisa dibilang sudah berpengalaman dan berpengetahuan luas saat ini, Namun mereka belum pernah mendengar kedua nama tersebut sebelumnya. Apakah mereka? Luan memandang Yao dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Air mata roh bunga adalah harta karun lautan. Yao berkata dengan serius, Ia hanya tumbuh di wilayah laut utara kedua. Wilayah laut utara kedua, Tubuh Luan bergetar, Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia telah berada di lautan selama beberapa tahun, Jadi dia secara alami mengetahui banyak hal. Di antara sembilan wilayah laut besar, Wilayah laut utara kedua juga dikenal sebagai Domain Keajaiban, Domain Ilusi, Dan seterusnya. Alasan untuk mendapatkan gelar ini sangat sederhana, Yaitu karena wilayah laut utara kedua dipenuhi Dengan hal-hal yang tak terbayangkan dan ajaib. Secara umum, Guru surgawi di bawah level delapan Hanya akan tinggal di wilayah laut utara pertama, Wilayah laut utara ketiga, Wilayah laut selatan keempat, Wilayah laut utara ekstrim, Wilayah laut selatan pertama, Dan wilayah laut selatan ketiga. Bahkan guru surgawi tingkat delapan Tidak akan dengan mudah meninggalkan lingkaran ini, Karena hal itu memang tidak perlu. Meninggalkan jarak ini berarti mereka akan Menghadapi bahaya kapan saja. Binatang aneh dan tumbuhan hidup di lautan Dapat merenggut nyawanya kapan saja, Dan mustahil untuk menjaganya. Jarak dalam lingkaran sudah cukup bagi mereka Untuk hidup bebas, Dan mereka tidak perlu mengambil risiko. Oleh karena itu, Bahkan guru surgawi tingkat delapan Hanya mengetahui sedikit sekali Tentang hal-hal di luar lingkaran. Dalam sedikit informasi yang diketahui Di luar lingkaran, Wilayah laut utara kedua digambarkan Sebagai tempat yang penuh dengan Keajaiban dan peluang. Dibandingkan dengan kawasan laut selatan ekstrim Dan kawasan laut lainnya, Hal ini memberikan kesan Yang jauh lebih damai bagi masyarakat. Oleh karena itu, Banyak guru surgawi tingkat delapan Yang berada di akhir hidup mereka Dan tidak mampu menembus ke guru surgawi tingkat sembilan Akan pergi ke wilayah laut utara kedua Untuk mencari keajaiban Dan mencoba peruntungan mereka. Tentu saja, Sangat sedikit yang bisa kembali, Apalagi mendapatkan apapun. Semakin terlihat seperti tempat Yang penuh dengan peluang, Semakin menggoda, Dan semakin berbahaya. Namun, Hal itu ditutupi oleh keajaiban, Dan bisa membingungkan orang. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Ketika Sengoku berada pada puncak kejayaannya, Masyarakat Sengoku sering pergi Ke kawasan laut utara kedua. Oleh karena itu, Sengoku memiliki banyak catatan Tentang kawasan laut utara kedua. Yao berkata, Wilayah laut utara kedua Merupakan wilayah laut Dengan tumbuhan terbanyak Di antara sembilan wilayah laut Dan juga wilayah laut Dengan tumbuhan hidup paling banyak. Ada banyak tumbuhan Yang tidak dapat ditemukan Di tempat lain di laut. Makanya orang yang baru pertama kali masuk Akan terkejut dan takjub. Di lautan laut utara kedua, Terdapat jenis tumbuhan khusus Yang disebut, Semangat bunga langit laut. Jenis tumbuhan ini berada Di antara tumbuhan hidup Dan tumbuhan biasa. Ini adalah keberadaan Yang sangat istimewa. Aqua Skyflower Spirit Memiliki diameter sekitar 30 meter Dan totalnya memiliki 10 kelopak. Objek Dalam sebagian kecil waktu, 10 kelopak terbuka Memperlihatkan objek bulat. Dalam keadaan ini, Berarti roh bunga langit aqua Telah matang, Dan objek bulat Telah menghasilkan buah. Buah ini adalah air mata peri. Berbeda dengan buah tanaman lain, Air mata roh peri adalah Sejenis cairan. Setelah matang, Perlahan-lahan akan merembes keluar Dari saat berbentuk bola. Ketika cairan sudah benar-benar Merembes keluar, Kelopak peri langit laut Akan menutup kembali Hingga matang berikutnya. Luan dan Liu Yi Mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini adalah pertama kalinya Mereka mendengar hal seperti itu. Mendengarkannya saja Sudah membuat mereka merasa takjub. Luan mau tidak mau bertanya, Di mana ia tumbuh? Bagaimana kita menemukannya? Sesuai dengan namanya, Roh bunga langit laut Merupakan tumbuhan Yang tumbuh di laut. Namun tidak tumbuh di dasar laut. Sebaliknya tumbuh di kedalaman Sekitar 35.000 meter di dalam laut. Titik-petik 2 Yao menjawab, Sebelum matang, Roh bunga langit laut Akan terus bergerak, Menyerap energi di laut Untuk membantunya menghasilkan buah. Namun, Kecepatan pergerakannya sangat lambat, Dan tidak ada bedanya dengan diam. Namun ketika sudah matang, Roh bunga langit laut Akan berhenti total, Membuka kelopaknya, Dan melepaskan energi dari laut dalam. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini, Dan dia berpikir keras. Di kedalaman laut, Ia bisa bergerak, Dan diameternya 30 meter. Bagaimana kita menemukannya? Setelah berpikir sejenak, Luan masih bertanya, Apakah ada cara untuk menemukannya? Ia. Yao mengangguk ringan dan berkata, Saat roh bunga langit laut matang, Energi yang dilepaskannya Akan menarik banyak binatang eksotik Dan tumbuhan hidup. Energi ini sangat bermanfaat Bagi semua binatang Dan tumbuhan eksotik laut dalam. Menurut catatan, Binatang dan tumbuhan eksotik ini Biasanya akan berebut air mata roh bunga. Oleh karena itu, Air mata roh bunga harus ada dalam kekacauan. Luan dan Liu Yi terkejut. Jika itu masalahnya, Bukankah mereka harus merebut air mata roh bunga Dari tangan binatang Dan tumbuhan eksotis laut dalam Jika mereka ingin mendapatkannya? Kita harus tahu bahwa Ada sejumlah besar binatang Dan tumbuhan eksotik peringkat delapan Di laut utara kedua, Dan bahkan ada binatang eksotik peringkat sembilan. Jika mereka bertemu dengan mereka, Bukankah mereka akan langsung kehilangan nyawa? Memang sangat berbahaya Mendapatkan air mata roh bunga. Yao menarik napas ringan dan berkata, Meskipun buah roh bunga langit laut peringkat ke-delapan Hanya akan menarik binatang dan tumbuhan eksotis peringkat delapan, Jumlah mereka yang tertarik sangat besar, Dan sangat sulit untuk memperjuangkannya. Saran saya adalah Biarkan aliansi hidup dan mati membantu mendapatkannya. Dengan cara ini akan sangat mudah, Dan bahkan mungkin saja anggota aliansi hidup dan mati memilikinya. Luan terdiam saat mendengar ini. Dalam hatinya, Meskipun dia adalah ketua aliansi dari aliansi hidup dan mati, Dia tidak ingin menyusahkan anggota aliansi hidup dan mati Karena masalah pribadinya. Tuntutan sepihak akan membuat orang lain sangat kesal. Dia hanya ingin menggunakan kekuatan aliansi hidup dan mati Ketika dia menjadi musuh klan Hachiko di masa depan. Sebelumnya, Dia tidak ingin menggunakan apapun. Namun, Masalah ini memang terlalu berbahaya. Tidak peduli siapa dari aliansi es dan api yang pergi, Itu akan sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, Dan itu pasti bukan pertanda baik bagi mereka. Liu Yi juga tahu bahwa Luan tidak ingin merepotkan aliansi hidup dan mati, Tapi menurutnya, Kali ini lebih baik merepotkan orang lain. Namun, Dia tidak angkat bicara untuk membujuknya. Setelah setengah cangkir minum teh, Luan akhirnya menarik nafas dalam-dalam, Memandang kedua istrinya, Dan berkata, Baiklah, Saya akan pergi ke aliansi hidup dan mati. Yao dan Liu Yi mendengar ini dan langsung merasa lega. Jika sekutu aliansi hidup dan mati memiliki air mata roh bunga, Saya akan langsung membelinya. Luan berkata dengan serius, Tetapi jika mereka tidak memilikinya, Saya tetap berharap kita dapat mencarinya sendiri. Setelah mengatakan itu, Luan memandang Yao dan bertanya, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan bahan-bahan ini. Tidak perlu disempurnakan. Yao segera berkata, Selama digabungkan, Bisa digunakan dalam satu hari. Luan menganggup dan berkata, Jika aliansi hidup dan mati tidak memiliki stok apapun, Dan kita tidak bisa mendapatkannya pada akhir bulan ini, Saya akan meminta bantuan aliansi hidup dan mati. Mendengar perkataan Luan, Yao dan Liu Yi sangat khawatir. Luan hanya mengatakan untuk memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan materi, Yang berarti aliansi es dan api akan tetap mengirim orang. Dan Luan, Kemungkinan besar akan pergi sendiri. Bagaimana dengan jantung bumi? Luan menarik nafas dalam-dalam dan tidak terlalu memikirkan tentang air mata roh bunga. Dia bertanya, Apakah itu ada di delapan benua kuno? Tidak. Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu juga ada di laut. Luan dan Liu Yi terkejut, Menatap Yao dengan bingung. Materi yang diberi nama, Jantung bumi, Sebenarnya ada di lautan. Hati bumi bukanlah binatang yang aneh, Juga bukan tumbuhan hidup. Ia adalah material tipe bumi yang sepenuhnya alami dan sangat istimewa. Yao berkata, Volume jantung bumi sangat besar, Dengan diameter rata-rata delapan puluh ribu kaki. Jantung bumi hampir berbentuk lingkaran, Namun sangat datar sehingga terlihat sangat mirip dengan sebidang tanah. Alasan mengapa jantung bumi istimewa bukan hanya karena volumenya yang besar, Tapi yang lebih penting, Ia bisa mengapung di lautan dengan sendirinya, Seperti perahu khusus. Tidak hanya itu, Jantung bumi juga dapat bergerak sendiri di laut dalam, Dan kecepatannya dapat dibandingkan dengan guru surgawi tingkat enam. Begitu banyak binatang aneh yang akan hinggap di jantung bumi, Dan berkeliling seperti perahu. Ketika Luan dan Liu Yi mendengar ini, Mereka sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Untuk mempertahankan pergerakan dan pergerakan yang terus-menerus, Dan untuk mendukung begitu banyak binatang aneh laut dalam yang besar, Itu berarti jantung bumi juga dapat mengumpulkan energi. Yao melanjutkan, Jantung bumi menyerap energi dari pusatnya. Ia dapat menyerap energi di lautan, Dan mengubahnya menjadi energi murni untuk diserap ke dalam tubuhnya. Faktanya, Heart of Earth yang kita inginkan bukanlah Heart of Earth yang sebesar itu. Itu hanya sebuah batu di tengahnya. Batu, Luan terkejut lagi dan bertanya, Seberapa besarnya? Pusatnya sangat besar, Setidaknya seribu kaki, Tapi yang kita perlukan sangat sedikit. Yao berkata, Seukuran telapak tangan saja sudah cukup. 1913. Luan sedikit mengangguk, Memang dari segi fungsinya bermanfaat untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, Di wilayah laut manakah jantung bumi berada? Itu ada di setiap wilayah laut. Kata Yao, Itu juga di wilayah laut utara kedua. Luan sedikit mengangguk, Jika itu berada di wilayah laut utara kedua, Maka dia pasti akan mencoba menyelesaikannya di tempat yang sama. Pada saat yang sama, Efisiensi pencarian akan lebih cepat. Luan berdiskusi dengan kedua istrinya beberapa saat sebelum meninggalkan pulau APS. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Pulau kehidupan dan kematian. Array teleportasi menyala, Dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Luan. Luan baru saja muncul ketika dia mendengar auman harimau dan singa di sekitarnya. Tidak diragukan lagi, Itu berasal dari suku harimau langit dan suku singa menyala. Persatuan hidup dan mati telah dihuni oleh binatang mistis dari berbagai suku. Semua orang tidak ada hubungannya. Terlebih lagi, Suku macan langit dan suku singa api merasa lebih kuat dari pihak lain. Sekalipun mereka tidak ingin berkelahi, Mereka tetap bisa berteriak untuk bersenang-senang. Kemunculan Luan langsung menarik perhatian para makhluk mistis tersebut. Mereka segera berubah menjadi bentuk manusia dan terbang ke sisi Luan. Mereka secara alami mengenal Luan, Tapi mereka jelas terkejut melihat Luan. Mereka terkejut melihat kekuatan Luan. Bagaimanapun juga, Ini adalah pertama kalinya Luan datang ke sini setelah menerobos ke guru surgawi tingkat 8. Wajar jika mereka tidak mengetahuinya. Tak satupun pemimpin sekutunya ada di sini. Luan awalnya ingin meminta orang-orang ini membantunya menyampaikan pesan kembali. Namun, dari reaksi makhluk mistis ini, dia menyadari bahwa dia belum memberi tahu sekutunya tentang terobosannya. Kekuatannya bukan hanya masalahnya sendiri, tetapi sesuatu yang harus diketahui oleh semua sekutunya. Setelah berpikir sejenak, Luan memutuskan untuk pergi ke masing-masing wilayah sekutunya secara pribadi. Sekali lagi mengaktifkan susunan teleportasi, Luan dengan cepat menghilang dari pulau kehidupan dan kematian. Tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Pulau Pesona Surgawi Pulau Pesona Surgawi sangat bebas di bawah perlindungan empat lapisan susunan kuning tua. Ketika Luan muncul dari susunan teleportasi, dia segera mendengar erangan orioles. Dia telah datang ke sini berkali-kali dan mengalami banyak hal. Bahkan jika dia mendengarnya, wajahnya tidak akan memerah. Dia langsung pergi ke kedalaman pulau dan dengan cepat sampai di rumah-rumah kayu. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak melepaskan auranya, dia akan segera dirasakan. Benar saja, suara menggoda segera terdengar. Lama tidak bertemu, penyelamatku. Hati Luan sedikit bergetar. Dia tersenyum pahit dan berjalan menuju rumah kayu tempat suara itu berasal. Sebelum dia tiba, di pintu rumah kayu, dia masuk ke dalam rumah, tidak hanya Yue Rong, tetapi Yin Lin juga ada di sana. Namun, tidak seperti pemandangan yang membuat Luan tersipu di masa lalu, tidak ada bau ambigu di rumah kayu itu. Yin Lin sedang membaca sesuatu di meja, sementara Yue Rong sedang duduk di kursi di sampingnya, membaca buku. Ketika Luan tiba, kedua wanita itu meletakkan barang-barang di tangan mereka. Yue Rong berdiri dan berjalan di depan Luan. Dia memperlihatkan senyuman yang menggugah jiwa dan berkata, Saya tidak menyangka kamu akan menjadi guru surgawi tingkat 8 hanya dalam beberapa bulan. Saya benar-benar tidak mengikuti orang yang salah. Menghirup wangi tubuh Yue Rong, Luan yang sudah sangat akrab dengan orang temi tahu bahwa ini adalah bau yang akan dikeluarkan oleh orang temi jika sudah lama tidak berhubungan seks. Baunya memiliki kemampuan untuk merangsang keinginan orang lain. Baik tubuh maupun rasa ilahi akan terpengaruh. Sepertinya, Yin Lin dan Yue Rong sangat sibuk akhir-akhir ini. Luan sedikit tersipu dan terbatuk dua kali. Dia memandang Yue Rong dan Yin Lin dan berkata, Saya tidak memberitahu Anda setelah menerobos. Itu salah saya. Sejujurnya, saya punya permintaan. Keduanya tidak terkejut dengan perkataan Luan. Yin Lin memandang adiknya dan berkata dengan lemah, Dia datang untuk urusan bisnis. Tidak perlu menyanjung diri sendiri. Mendengar perkataan kakaknya, Yue Rong berpura-pura marah dan menatap Luan. Dia kemudian kembali ke kursi dan duduk. Dia berkata pada Luan, Ada apa? Bicaralah. Luan menarik napas ringan dan memandang Yin Lin dan Yue Rong. Aku ingin tahu, Apakah orang temi memiliki air mata roh bunga dan hati bumi? Air mata roh bunga, Jantung bumi, Yin Lin sedikit mengernyit. Orang temi sudah hidup di laut selama ribuan tahun. Dengan kekuatan mereka, Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang dua hal ini? Dia bertanya, Kamu menginginkannya untuk apa? Untuk mendetoksifikasi seseorang. Luan tidak bersembunyi dan langsung menjawab. Yin Lin mengangguk, Tapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak memilikinya. Hati Luan menegang. Dia merasa sedikit kecewa. Kami orang temi selalu tinggal di pojok laut dan jarang keluar. Bahkan saat kami mengembara di laut pun sama saja. Yin Lin berkata dengan lemah, Manusia lain ingin membunuh kita dan memperlakukan kita sebagai alien, Tetapi binatang aneh di laut juga ingin membunuh kita karena mereka memperlakukan kita sebagai manusia. Orang temi selama ini tinggal di daerah kecil, Dan kedua hal tersebut tidak ada gunanya bagi orang temi. Mengapa Anda ingin menimbulkan masalah? Luan merasa sedikit tidak nyaman saat mendengar ini. Memang masyarakat temi berada dalam situasi yang sangat canggung dan sulit. Baik manusia maupun binatang aneh tidak menyukai mereka. Dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan Yue Rong, Jadi dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu orang-orang temi keluar dari situasi mereka saat ini. Jika kamu mau, aku bisa membantumu mendapatkannya. Kata Yue Rong. Luan tercengang. Dia memandang Yue Rong dan menggelengkan kepalanya. Saya menghargai kebaikan Anda, Tetapi jika pada akhirnya tidak ada cara lain, Saya akan meminta Anda untuk membantu saya. Yue Rong mengangguk. Meskipun dia selalu bercanda dan menggoda Luan, Dia tahu bahwa Luan juga memperlakukannya sebagai seorang teman. Dia tidak akan sopan padanya. Saya tidak memilikinya di sini. Saya masih harus bertanya kepada sekutu lainnya. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Aku akan pergi dulu. Aku akan berkunjung di lain hari. Yin Lin tentu saja tidak akan mempertahankan Luan. Dia mengangguk sedikit dan kembali ke bukunya. Yue Rong tersenyum malas pada Luan dan melihat Luan pergi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pulau Harimau Surgawi. Faktanya, di antara lima sekutu aliansi hidup dan mati, Kecuali Sengoku, Luan memiliki hubungan terbaik dengan orang-orang temi karena Yue Rong. Yang terbaik kedua adalah suku Harimau Surgawi karena Yue Rong. Kepribadian Rajaki selalu berterus terang. Dia tidak pernah bertele-tele dan mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya. Hal ini membuat Luan merasa sangat nyaman saat berinteraksi dengannya. Selain itu, Yue Rong dan Rajaki adalah orang-orang yang paling menyayangi Luan saat dia mendapat masalah di laut dalam. Meskipun Rajaki telah berkorban banyak untuknya, dia tidak akan bertindak sejauh itu jika bukan karena persahabatannya. Ketika Luan tiba di gua di Pulau Harimau Surgawi, Rajaki muncul di depan Luan dalam waktu kurang dari empat nafas. Ketika dia melihat bahwa Luan adalah guru Surgawi tingkat delapan, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, dialah yang mengirim Luan ke pusaran air laut dalam untuk berkultivasi. Ketika dia melihat pusaran air itu kosong keesokan harinya, dia tahu bahwa Luan telah berhasil menerobos. Namun, Luan baru datang menemuinya setelah lebih dari dua bulan. Ini membuatnya sedikit tidak senang. Manusia memiliki pepatah yang mengatakan, saat minum air, jangan lupakan orang yang menggali sumur. Bagaimanapun, terobosan Luan ke guru Surgawi tingkat delapan adalah karena usahanya. Manusia ini sebenarnya tidak datang untuk berterima kasih padanya. Oleh karena itu, bahkan sebelum Luan dapat menjelaskan alasan kunjungannya, Pangeran Ki langsung menghujani Luan dengan luapan amarah, menyebabkan Luan langsung terpana dan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Ketika Luan mengetahui alasannya, dia tahu bahwa dia salah dan segera meminta maaf. Saat itulah Raja Ki menjadi tenang. Saat itulah Luan mengungkapkan tujuan kunjungannya. Ketika Raja Ki mendengar bahwa Luan sedang mencari air mata roh bunga dan jantung bumi, dia segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak memilikinya. Raja Ki berkata dengan lugas, kamu tidak perlu bertanya pada suku singa menyala atau suku bulan mengalir. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk memilikinya. Ketika Luan mendengar ini, dia tercengang dan bertanya, mengapa? Anda harus tahu bahwa ketiga suku kami bukanlah suku laut dalam yang sebenarnya. Kami diusir dari delapan benua kuno. Raja Ki memandang Luan dan dengan sabar menjelaskan, tubuh dan struktur kami sepenuhnya berasal dari suku darat. Ada perbedaan besar antara kami dan suku laut dalam. Energi yang dipancarkan oleh air mata roh bunga adalah milik laut dalam. Sangat bermanfaat bagi suku laut dalam, namun pengaruhnya kecil bagi kami suku darat. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kami untuk mengambil risiko. Merebutnya, Raja Ki melanjutkan, juga, kami suku darat secara alami suka berada di tanah dan di bawah langit. Kami tidak menyukai laut dalam. Suku singa api dan suku harimau langit kami sangat menyayangi bulu kami. Jika kita masuk ke laut dalam, kita akan basah kuyuk dan sangat merepotkan untuk mengeringkan bulu kita. Oleh karena itu, kami tidak akan pergi ke jantung bumi. Adapun suku bulan mengalir. Mereka menyukai langit, terutama langit malam. Mereka pasti tidak akan memasuki laut. Raja Ki melambaikan tangannya dan berkata, Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang-buang energi untuk bertanya. 1914 Luan tercengang saat mendengar kata-kata Raja Ki. Dia tidak pernah mengira akan ada alasan seperti itu. Jika itu yang terjadi, maka suku singa menyala dan suku bulan mengalir tidak akan memiliki air mata roh bunga dan hati bumi. Melihat ekspresi kecewa Luan, Raja Ki mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Jika kamu menginginkannya, aku dapat mengirim orang-orangku untuk menemukannya. Itu tidak akan merepotkan. Baik itu roh bunga laut atau binatang aneh di sekitar Heart of Earth, mereka pasti akan berbalik dan lari begitu mereka melihat suku harimau langit. Luan tersenyum pahit. Dia secara alami tahu bahwa suku harimau langit terkenal di laut dalam. Bahkan suku-suku teratas pun tidak berani memprovokasi mereka, apalagi suku-suku kecil lainnya. Namun, dia tidak ingin bergantung pada aliansi hidup dan mati untuk masalah ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, Jika saya tidak bisa mendapatkannya sendiri, saya akan meminta bantuan Anda. Dan melihat Luan tidak setuju, Raja Ki berkata, Kamu yang memutuskan. Setelah meninggalkan pulau harimau langit, Luan pergi ke suku singa menyala dan suku bulan mengalir untuk mencegah ketinggalan. Benar saja, seperti yang dikatakan Raja Ki, kedua suku tersebut tidak memiliki air mata roh bunga. Kalaupun ada, mereka akan segera menjualnya. Setelah bertanya-tanya, Luan hanya bisa kembali ke pulau Icevire. Ketika Luan memberitahu Yao dan Liu Yi berita ini, kedua wanita itu agak kecewa. Sepertinya kita hanya bisa pergi dan mengambilnya sendiri. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang kedua istrinya, dan berkata, Misi ini bukanlah masalah kecil. Ini sangat berbahaya. Tidak mungkin memprediksi apa yang akan terjadi di lautan. Untuk menghindari kerusakan yang terlalu besar pada aliansi, saya sarankan kita hanya mengirim empat orang. Kedua wanita itu tercengang saat mendengar ini. Liu Yi buru-buru berkata, Bagaimana empat orang cukup? Sebenarnya itu sudah cukup. Luan tahu bahwa istrinya mengkhawatirkannya dan berkata dengan lembut, Keterampilan empat orang akan menjamin fleksibilitas dan dapat menjaga satu sama lain. Jika ada terlalu banyak orang, siapapun yang tertinggal akan menyeret semua orang untuk menyelamatkan mereka. Akan merepotkan untuk bekerja sama dan bahkan lebih berbahaya. Kalau begitu kakak yang dan aku akan pergi bersamamu. Kata Yao. Tidak dibutuhkan. Luan memandang Yao dan berkata, Dengan kalian berdua, aku hanya akan peduli dengan keselamatan kalian dan tidak akan bisa menjalankan misi dengan serius. Kedua wanita itu memandang Luan. Benar saja, dia ingin pergi. Ketika Luan pergi untuk bertanya, kedua wanita itu tahu dari percakapan mereka bahwa Luan pasti akan pergi. Jika itu orang lain, tidak masalah jika mereka mengirim satu atau sepuluh orang, tapi mau tak mau mereka panik saat Luan pergi. Suami, Liu Yi memandang Luan dengan cemas. Meskipun dia tidak ingin mengungkapkannya, dia hanya bisa berkata, Suamiku, kamu masih berada di tahap awal. Bahkan jika kamu memiliki semua jenis kekuatan khusus, kamu tidak dapat dibandingkan dengan seorang surgawi tingkat delapan tahap akhir. Guru, ini jauh lebih berbahaya daripada saat ini. Kita tidak bisa mengambil risiko hanya demi mengambil risiko. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukannya. Bukankah itu yang kamu katakan sebelumnya? Mendengar perkataan istrinya, Luan kaget dan terdiam. Melihat ini, hati Liu Yi tiba-tiba menegang. Dia terlalu cemas sekarang, dan baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Luan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Yao. Faktanya, Yao juga berpikir demikian di dalam hatinya. Apa yang disebut kekhawatiran tidak lebih dari bahaya yang terlalu besar. Dia berkata dengan lembut kepada Luan, kata-kata saudari Yi bukannya tanpa alasan. Suamiku, mari kita lupakan saja kali ini. Luan menatap Yao. Yao selalu mendukung keputusannya. Kali ini, dia menentangnya bersama Liu Yi, yang berarti Yao tidak terlalu memikirkan kekuatannya dalam misi ini. Faktanya, Luan bukanlah orang yang gegabuh. Mengapa dia, yang selalu berhati-hati, mengambil risiko? Luan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya kepada kedua wanita itu dengan tenang, agar adil, bagaimana menurutmu? Kemungkinan aku memenangkan janji 10 tahun. Tubuh halus Yao dan Liu Yi bergetar. Mereka saling memandang, dan ada sedikit kepanikan di mata mereka. Dalam janji 10 tahun, Luan harus menghadapi dua klan Hachiko. Seberapa besar peluang dia untuk menang? Faktanya, ini adalah pertanyaan yang selalu dihindari dan tidak berani dipikirkan oleh para wanita dalam keluarga. Yao memiliki kepribadian yang lembut. Tentu saja, dia juga memiliki sisi tegas, dan itulah yang terjadi pada Luan. Liu Yi memiliki kepribadian yang keras, tetapi dia berasal dari latar belakang yang miskin. Dibandingkan dengan klan Hachiko, meski kini menjadi pemimpin aliansi es dan api, namun mentalitas yang ia kembangkan sejak kecil membuatnya merasakan adanya perbedaan kelas terhadap klan Hachiko. Hal ini membuatnya sangat takut dengan klan Hachiko. Situasi ini tidak hanya terjadi pada Liu Yi, tetapi juga pada setiap wanita lain di keluarga. Tentu saja mereka selalu mengingat janji 10 tahun. Tekanan ini menjadi motivasi mereka masing-masing untuk bekerja keras, namun hanya itu saja. Mereka hanya bisa bekerja keras, tetapi tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Mereka hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Namun, Luan dan Fuyu tidak memiliki kepribadian seperti ini. Janji 10 tahun di hati mereka adalah hasil yang sangat mereka pertimbangkan. Seiring berjalannya waktu, Luan juga terus menganalisis kemungkinan menang melawan klan Hachiko dan mengubah strategi budidayanya sendiri. Melihat penampilan panik dan diam kedua wanita itu, Luan menarik napas ringan dan berkata dengan lembut, menurut situasi saat ini, kemungkinan memenangkan janji 10 tahun adalah 0. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Yao dan Liu Yi tiba-tiba bergetar lagi. Aliansi es dan api berkembang dengan baik. Menurut rencanaku, dalam beberapa tahun, itu mungkin sebanding dengan sekte, semakin banyak Liu Yi berbicara, semakin lembut suaranya. Pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Yao tidak berkata apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya. Hari ini tanggal 3 Maret. Tiga setengah tahun telah berlalu sejak janji 10 tahun. Tinggal enam setengah tahun lagi. Luan berkata dengan serius, dengan kata lain, saya menggunakan tiga setengah tahun untuk beralih dari Guru Surgawi tingkat 6 ke Guru Surgawi tingkat 8, dan hanya mengembangkan dua alam. Di antara Guru Surgawi tingkat 8, satu tingkat sebanding dengan alam sebelumnya. Hanya berdasarkan ini, saya memerlukan setidaknya lima tahun untuk berkultivasi menjadi Guru Surgawi tingkat 9. Ini tidak termasuk pemahaman tentang alam semesta. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk dipahami, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Jika ini terus berlanjut, hasil terbaiknya adalah saya bisa menjadi Guru Surgawi tingkat 9 sebelum janji 10 tahun berakhir. Luan menarik nafas dalam-dalam, memandang kedua istrinya dan berkata, Tetapi apakah menurutmu aku, yang baru saja menerobos ke Guru Surgawi tingkat 9, mungkin bisa menjadi musuh klancu dan klankang? Tidak. Bahkan jika Luan menjadi Guru Surgawi tingkat 9, kemungkinan memenangkan janji 10 tahun dengan alam yang baru rusak masih nol. Liu Yi mungkin tidak begitu jelas tentang hal ini, tetapi Yao sangat jelas tentang hal itu. Kekuatan ayah dan ibunya bisa dikatakan di atas segalanya. Tidak ada seorang pun di sekte manapun yang menjadi lawan mereka, tetapi bahkan jika mereka berdua menjadi musuh kedua klan, mustahil bagi mereka untuk menang. Setelah janji 10 tahun habis, Luan akan mampu memahami kekuatan ayahnya, tetapi mustahil baginya untuk memahami kekuatan ibunya. Tampaknya janji 10 tahun, mereka benar-benar tidak bisa menang. Melihat kedua wanita itu, Luan tersenyum dan menghibur kedua wanita itu dengan nada santai, jadi kita tidak bisa melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Apa yang saya lakukan memang agak berisiko, tapi hanya dengan cara inilah kita bisa membuat kemajuan pesat. Hanya dengan menciptakan hal yang mustahil sekarang kita bisa menciptakan keajaiban dalam janji 10 tahun, dan hanya dengan begitu kita semua bisa bertahan, bukan? Lagipula, kekuatanku saat ini tidak terlalu buruk. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku selalu bisa kabur. Luan berkata sambil tersenyum. Melihat wajah Luan yang tersenyum, hati Yao Yao dan Liu Yi tidak bisa bahagia. Baru sekarang mereka tahu bahwa mereka lah yang benar-benar kehilangan akal. Klan Hachiko memberi mereka terlalu banyak tekanan, membuat mereka bahkan tidak berani untuk melihat ke atas. Yao Yao menarik nafas dalam-dalam, dan kepanikan di matanya perlahan meredah. Dia memandang Luan dengan serius dan berkata, Suamiku, kamu boleh pergi. Hati Liu Yi menegang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Yao Yao, lalu ke arah Luan, dan akhirnya tidak mengatakan apapun. Liu Yi, sebagai seorang pengusaha, tahu bahwa dunia ini adil. Seperti halnya berbisnis, hanya dengan mengambil risiko yang lebih besar seseorang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kultivasi juga sama. Saya akan memutuskan tiga kandidat lainnya. Liu Yi akhirnya melonggarkan cengkramannya, memandang Luan dan berkata. Luan tersenyum dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kemudian, Luan dan kedua wanita tersebut mendiskusikan wilayah spesifik Laut Utara Kedua untuk mencari aktivitas. Keadaan mereka yang tenang membuat mereka seolah-olah sedang mendiskusikan masalah yang sangat biasa. Liu Yi melihat ini di matanya, dan hatinya sakit seperti meneteskan darah. Jika tekanan tersebut membuat seseorang kehilangan rasa takutnya terhadap jurang maut, lalu seberapa besar tekanan tersebut? Di punggung Luan, ada sebuah gunung yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Sore hari di hari yang sama, Liu Yi memutuskan anggotanya. Karena Luan hanya menginginkan tiga orang, Liu Yi berusaha sekuat tenaga untuk memilih barisan terkuat dan paling cocok. Selain wanita dalam keluarga dan beberapa wanita spesial, orang terkuat di aliansi APS adalah Dong Huasun. Liu Yi secara alami membiarkan dia pergi bersama Luan. Chengping juga salah satu anggota yang dipilih oleh Liu Yi. Pertama-tama, dia memiliki atribut kayu dan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Kedua, Chengping berbeda dari guru surgawi dengan atribut kayu biasa. Dia bisa bertarung secara mandiri dan memiliki kemampuan pertahanan diri yang kuat. Pada saat yang sama, dia bisa bertarung sebagai guru surgawi tipe kontrol. Akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan lebih sedikit orang. Setelah memiliki guru surgawi jarak dekat dan guru surgawi tipe penyembuhan, pilihan ketiga Liu Yi sangat mengejutkan. Namun, setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Pilihan ketiga tak lain adalah Seng, R. Saat Seng, R berdiri di depan Luan dan Yao, keduanya sedikit terkejut. Secara umum, garis keturunan Seng, R terlalu luar biasa dan tidak bisa diekspos di depan orang lain. Oleh karena itu, keduanya tidak pernah berpikir untuk melepaskan Seng Er. Namun, karena mengira target operasi ini adalah laut dalam, mereka tidak boleh bertemu orang lain. Bagaimana kekuatan Seng Er sekarang? Luan bertanya dengan ragu. Tidak tinggi. Kekuatannya setara dengan tingkat menengah tingkat delapan. Liu Yi melirik Seng Er dan berkata kepada Luan, namun, kemampuannya istimewa. Mungkin itu akan memiliki efek ajaib di saat kritis. Mendengar kata-kata Liu Yi, Luan sedikit mengangguk. Karena dia mengatakan akan membiarkan Liu Yi memutuskan siapa yang akan pergi, dia tidak akan ikut campur. Dia menarik nafas ringan, memandang mereka bertiga, dan berkata, saya akan bercerita tentang misi ini. Kemudian, Luan segera memberitahu mereka isi misi ini. Ketika mereka bertiga mendengar bahwa mereka akan pergi ke laut utara kedua, mereka terkejut dan menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Meninggalkan lingkaran dan melakukan hal-hal di luar bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan kekuatan mereka. Dulu, mereka tidak pernah berani membayangkannya. Luan melihat reaksi mereka dan berkata dengan serius, operasi ini sangat berbahaya. Apakah Anda pergi atau tidak, itu terserah Anda. Aliansi pasti tidak akan peduli. Mendengar perkataan Luan, mereka bertiga menjadi semakin terdiam. Setiap orang punya alasan masing-masing untuk tidak ingin pergi. Misalnya, Seng R. baru saja mengubah hidupnya belum lama ini. Dia belum cukup menikmati kebahagiaan. Tentu saja, dibalik setiap alasan terdapat ketakutan akan kematian yang berasal dari bahaya misi ini. Namun, dua napas kemudian, sebuah suara lembut terdengar. Saya bersedia pergi. Begitu dia mengatakan ini, tubuh semua orang gemetar dan mereka segera menoleh untuk melihat. Orang yang berbicara tidak lain adalah Seng R. Bahkan Liu Yi memandang Seng R. dengan heran. Dia tahu bahwa Seng R. akan setuju, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Alasan Seng R. menyetujuinya sangat sederhana. Itu adalah hasil dari keinginannya untuk membayar hutang budi dan pengabdiannya yang belum sepenuhnya hilang. Dia mengenali Liu Yi sebagai tuannya, dan Liu Yi lah yang memintanya untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyetujuinya secara tidak sadar dan tidak punya hak untuk menolak. Setelah Seng R. setuju, tekanan langsung menimpa Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Dong Hua Sun mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Jelas sekali, ada sesuatu yang sangat penting sehingga dia tidak ingin dia mengambil risiko. Aku ikut juga. Tubuh Dong Hua Sun bergetar hebat, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat Cheng Ping di sampingnya. Wajah Cheng Ping penuh tekat. Setelah mengambil keputusan, tidak ada lagi rasa takut, hanya momentum yang tak tergoyahkan. Dong Hua Sun mengertakkan gigi dan segera menoleh keluhan dan berkata, aku bersedia pergi juga. Melihat pemandangan ini, ketiga anggota keluarga tidak terkejut. Semua orang bisa melihat perasaan Dong Hua Sun terhadap Cheng Ping, tapi Cheng Ping tidak memiliki perasaan terhadap Dong Hua Sun. Jika Cheng Ping pergi, Dong Hua Sun pasti akan mengikuti. Karena mereka bertiga telah memutuskan untuk pergi, Luan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memandang mereka bertiga dan berkata, semuanya kembali dan bersiap-siap. Kita akan berangkat besok pagi. Iya, mereka bertiga menjawab serempak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam pun tiba. Ketika para wanita di keluarga mengetahui bahwa Luan akan pergi ke Laut Utara Kedua, mereka sangat khawatir. Semua anggota keluarga berkumpul di Pulau Peri, mencoba menghilangkan gagasan Luan. Namun, tidak ada yang berhasil. Pada akhirnya, wanita lainnya hanya bisa pergi tanpa daya, hanya menyisakan ketiga istrinya. Luan tidak berkultivasi pada malam hari, melainkan menemani ketiga istrinya, berusaha menenangkan emosi mereka. Akhirnya, langit berangsur-angsur cerah, dan Luan serta istrinya juga tiba di Pulau Apies. Mereka datang pagi-pagi sekali, dan wanita-wanita lain sudah menunggu di rumah lebih awal. Saat semua orang sedang memobrol, Dong Hua Sun, Cheng Ping, dan Sheng, R tiba tidak lama kemudian. Ekspresi Dong Hua Sun dan Cheng Ping jelas sangat serius. Operasi ini terlalu berat. Di mata semua orang, itu adalah jalan keluar yang sempit, dan tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Bahkan ekspresi Seng Er juga sama seriusnya, tapi dia tidak terlalu menunjukkannya. Setelah mereka bertiga tiba, waktunya hampir habis. Para wanita juga membuat banyak persiapan untuk Luan, tapi Luan tidak menginginkan baju besi atau senjata apapun. Pada akhirnya, dia hanya meminum empat pil abadi dari Yao Yao. Akhirnya waktunya habis dan tiba waktunya berangkat. Semua orang datang ke halaman, dan seorang bawahan membuka arai teleportasi di halaman. Liu Yi memandang Luan dan berkata, ini adalah susunan teleportasi terdekat ke Laut Utara Kedua yang dapat dikendalikan oleh serikat kita. Letaknya di pulau terluar aliansi Laut Dalam, tapi masih sangat jauh dari Laut Utara Kedua. Saya khawatir Anda perlu waktu beberapa hari untuk sampai ke sana. Setelah mengatakan itu, Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan sangat serius, kamu harus berhati-hati. Liu Yi menganggup, memandang para wanita itu, dan berkata, jangan khawatir, kami semua akan kembali. Jika kamu tidak kembali dalam 20 hari, aku akan datang dan mencarimu. Yao Yao memandang Luan dan berkata dengan serius. Luan terkejut. Dia menatap mata istrinya yang penuh tekat, dan dia tahu bahwa dia tidak dapat membujuknya. Dia hanya bisa menganggup dan berkata dengan lembut, oke. Luan memandang yang meiren dan tersenyum. Tanpa penundaan, dia menoleh ke Dong Hua Sun dan dua lainnya dan berkata, ayo pergi, ayo berangkat. Iya, mereka bertiga menjawab serempat. Kemudian, mereka berempat melangkah ke dalam aray teleportasi, dan aray teleportasi menghilang dari halaman. Melihat cahaya yang menghilang, para wanita di halaman sepertinya telah kehilangan seluruh kekuatan mereka, dan wajah mereka penuh kekecewaan. Tidak peduli apa, mereka harus kembali dengan selamat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Laut utara pertama, dekat laut utara kedua. Di atas pulau terpencil, aray teleportasi tiba-tiba menyala, dan empat sosok keluar satu demi satu. Kelompok Luan yang beranggotakan empat orang berdiri di udara dan memandangi lautan luas. Angin laut dari tempat baru menerpa mereka berempat, membuat mereka semakin gugup. Luan melihat ke timur, lalu melihat mereka bertiga dan berkata dengan lembut, ayo cepat. Mereka bertiga menganggup, dan segera, keempat sosok itu menghilang di udara dan bergegas menuju timur. Mereka berempat tidak terbang terlalu cepat. Pertama, mereka harus menjaga kekuatan Luan, dan kedua, mereka harus menghemat kekuatan agar tidak menghabiskan terlalu banyak energi dalam perjalanan. Ketiganya terbang di ketinggian 3.000 kaki di udara untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan menghindari serangan binatang aneh di laut. Mereka berempat terbang dalam waktu yang lama, dan mereka tidak melihat satu orang pun di sepanjang jalan. Lagi pula, mereka sudah dekat dengan laut utara kedua, dan guru surgawi di bawah level 8 tidak berani datang ke sini. Terlebih lagi, dunia sedang dalam kekacauan sekarang, dan aliansi laut dalam sedang memikirkan cara untuk merebut wilayah, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berkeliaran di sekitar laut. Mereka berempat berbaris dan terbang maju berdampingan. Selama penerbangan, Luan mendiskusikan strategi dasar pertempuran dengan mereka bertiga. Dia dan Dong Hua Sun akan menjadi penyerang utama, Cheng Ping akan bertanggung jawab atas kendali dan penyembuhan, dan Cheng, R akan mencari peluang yang tepat untuk menyerang. Lagi pula, mereka tidak terlalu yakin dengan kekuatan dan kekuatan Seng R. Ketinggian ini memang sangat aman. Sepanjang perjalanan, mereka berempat melihat bayangan hitam besar muncul di permukaan laut di bawah, dan mereka juga merasakan aura kuat datang dari mereka. Namun, bayangan hitam ini pada akhirnya tidak menyerang. Lagi pula, jika mereka meninggalkan laut, kekuatan mereka akan berkurang. Selama manusia ini tidak memasuki laut, mereka tidak akan menyerang. Dengan cara ini, perjalanan menjadi lebih menakutkan daripada berbahaya. Akhirnya setelah kurang lebih enam hari, mereka berempat berhasil mencapai perbatasan antara laut utara pertama dan laut utara kedua. Mereka berempat berdiri di udara, dan Luan mengeluarkan peta besar dan menyebarkannya ke udara. Menurut peta, ada empat pulau yang berjajar dari utara ke selatan, dan memang ada pulau seperti itu di bawah kaki mereka. Sepertinya kita sudah sampai, Luan meletakkan petanya, melihat mereka bertiga, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, laut utara kedua ada di depan. Semuanya, tetap waspada dan bersiap menghadapi musuh kapan saja. 1916 Jika mereka mengambil satu langkah lebih maju, mereka akan berada di laut utara kedua. Meski mereka semua berada di bawah langit yang sama, tekanan di hati mereka meningkat tajam. Dong Buasun mengerutkan kening dan menoleh ke arah Chengping. Wajah Chengping juga sangat bermartabat, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan tegang. Wajah Senger jelas sedikit pucat karena ketakutan. Luan melihat emosi mereka dan tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka, karena tidak ada yang bisa mengubah kenyataan. Dia hanya bisa berkata, ayo pergi. Setelah itu, Luan memimpin dan terbang ke depan. Saat ketiganya melihat gerakan Luan, tubuh mereka gemetar. Setelah saling memandang, mereka akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti. Ketiganya dengan cepat menyusul sosok Luan dan bergerak maju berdampingan lagi. Ada banyak awan di wilayah laut ini, semuanya di atas kepala keempat orang itu. Agar tidak menghalangi pandangan mereka, keempat orang itu terbang di bawah awan. Tuan Aliansi, Dong Huasun berkata pada Luan, kapan kita akan memasuki laut dalam untuk mencari. Entah itu air mata roh bunga atau jantung bumi, keduanya berada di laut dalam. Pada kedalaman 35 ribu kaki, mustahil mendeteksinya hanya dengan persepsi saja. Orang-orang harus masuk ke laut dalam untuk mencarinya. Mari kita cari binatang aneh di laut dulu. Kata Luan, ini adalah sesuatu yang dia pikirkan sejak lama. Air mata roh bunga yang sudah dewasa akan menarik banyak binatang aneh laut dalam, dan kemungkinan besar mereka akan menyerang. Oleh karena itu, wilayah laut tempat air mata roh bunga berada pasti memiliki ombak yang sangat besar. Sedangkan untuk jantung bumi, banyak binatang aneh yang bertumpu di atasnya seharusnya masuk atau keluar, jadi kita harus menemukan binatang aneh itu terlebih dahulu. Ketiga orang itu menganggup dan melihat ke laut di bawah untuk mencari. Namun, harus dikatakan bahwa hari ini memang banyak awan, dan sangat tebal. Seng, air yang sedang terbang bisa langsung menyentuh awan tebal saat dia mengangkat tangannya dan meluncur di lautan awan. Luan memandangi laut di bawah. Meskipun ini rencananya, jika mereka benar-benar tidak dapat menemukan binatang aneh itu, mereka hanya bisa memasuki laut untuk mencari dua harta karun itu. Suara mendesing. Sosok keempat orang itu lewat dengan cepat, dan segera batas antara laut utara pertama dan laut utara kedua menghilang. Di saat yang sama, lautan awan di langit menjadi semakin besar. Saat ini, tubuh Dong Hua Sun bergetar. Ada burung. Dong Hua Sun tiba-tiba berteriak, langsung menyebabkan tiga orang di sekitarnya gemetar. Bang! Setelah suara Dong Hua Sun terdengar, mereka bertiga segera merasakan ada seekor burung yang mengganggu persepsi mereka. Namun, burung terbang ini tidak berada dalam jangkauan pandangan mereka. Ia benar-benar terbang melintasi lautan awan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di bawah sinar matahari, tiga bayangan hitam raksasa sepanjang 20 ribu kaki terlihat berkeliaran di lautan awan, bergegas menuju ketiganya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengapa binatang aneh tiba-tiba muncul di udara? Mata Luan menjadi dingin. Tanpa diragukan lagi, target ketiga binatang mistik adalah mereka. Selain itu, kecepatan terbang ketiga binatang mistik itu sangat cepat. Melarikan diri saja tidak cukup. Temui musuh. Luan meraung. Dalam sekejap, matanya merah, dan auranya melejit. Dia tidak menahan apapun. Tiga orang lainnya melakukan hal yang sama. Mereka segera melepaskan kekuatan dan aura penuh mereka, mengeluarkan senjata, dan bersiap untuk berperang. Kicauan. Ketiga burung raksasa itu mengeluarkan pekikan yang memekakan telinga saat mereka merasakan aura kuat manusia. Ceritan ini seolah menembus telinga keempat orang itu, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menahan serbuan suara. Setelah mengaktifkan alam dewa iblis, Luan bisa merasakan emosi semua makhluk hidup. Dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Pada saat ini, dia bisa merasakan niat membunuh yang sangat besar dari ketiga burung tersebut. Burung-burung ini jelas tidak memiliki niat baik, jadi dia harus mengambil langkah pertama. Karena burung-burung ini suka terbang melintasi lautan awan, dia akan memastikan bahwa mereka tidak bisa terbang. Luan tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan langsung lautan awan di atas kepalanya. Bang! Suara teredam yang sangat pelan terdengar, dan segera, udara dingin yang mengerikan keluar. Kemanapun udara dingin lewat, kabut di lautan awan langsung membeku menjadi es. Es yang membeku jatuh dengan cepat ke lautan awan. Tiba-tiba, lautan awan menghilang, dan matahari muncul dari dalam. Udara dingin menyebar dengan sangat cepat, dan dengan cepat mencapai tiga burung yang sedang bergegas. Ketiga burung itu sama sekali tidak menganggap serius udara dingin. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah, dan sangat salah. Saat udara dingin menyerang mereka, tubuh ketiga burung itu bergetar hebat. Untungnya, ketiga burung tersebut memiliki bulu yang besar dan tebal di tubuhnya. Bulu-bulu ini memiliki kemampuan isolasi yang kuat. Kalau tidak, udara dingin saja sudah cukup untuk membekukan tubuh mereka, sehingga sangat mengurangi kekuatan mereka. Namun, ketika es yang terbentuk dari lautan awan menimpa tubuh mereka, masih menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Mereka segera mengepakan sayapnya dan berputar di udara, membuang semua es di tubuh mereka. Peluang! Mata Dong Hua Sun berbinar saat dia berteriak keras. Setelah itu, Dong Hua Sun mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, mengeluarkan suara yang keras. Dia mengatupkan giginya dan mengaum dengan marah. Ah! Seluruh tubuhnya menegang, dan otot-otot wajahnya tampak seperti akan terkoyak. Mengikuti raungan marah Dong Hua Sun, lautan awan langsung menghilang. Yang menggantikannya adalah cahaya kemasan yang menakutkan. Pagoda raksasa setinggi 3.000 meter turun dari langit, menghancurkan lautan awan dalam sekejap, dan menekan ketiga burung itu. Di bawah pagoda raksasa emas, ia memancarkan cahaya kemasan yang sangat menyilaukan. Cahaya kemasan menyinari ketiga burung itu. Cahaya kemasan yang menakutkan menembus sayap burung dan bahkan tubuh mereka. Di bawah penindasan seperti ini, pergerakan burung terbang berkepala tiga sangat berkurang. Serangan cengping juga sudah siap. Segera, tiga rantai pohon anggur besar melesat di depannya, langsung menuju ke leher panjang ketiga burung itu. Tanaman merambat itu dipenuhi duri sepanjang 20 meter. Duri-duri ini dibubuhi racun yang dapat melumpuhkan makhluk hidup. Selama mereka bisa mengikat ketiga burung itu, mereka pasti bisa mengendalikannya. Tiga tanaman merambat besar langsung menuju ketiga burung. Ketika ketiga burung itu melihat tanaman merambat langsung menuju leher mereka, perasaan krisis yang hebat muncul. Ketiga burung itu sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Kicauan. Kali ini, jeritannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Itu langsung menyebabkan seluruh tubuh Luan gemetar. Tubuhnya terasa pengap, bahkan organ dalamnya pun kacau. Setegup darah menyembur keluar dan diludahkan olehnya. Untuk dapat menimbulkan dampak yang begitu besar pada Luan, bahkan Dong Hua Sun dan cengping pun terpengaruh. Tanaman merambat yang dikendalikan cengping segera melambat. Bahkan pagoda emas besar yang menekan dari langit terhenti. Ia bahkan mulai bergerak mundur. Kicauan. Ledakan. Ledakan. Ketiga burung itu dengan panik mengepakkan sayapnya, dan benar-benar berhasil melepaskan diri dari tekanan cahaya kemasan. Salah satu burung segera menengadah ke langit, dan membuka paruhnya. Kicauan. Di tengah jeritan itu, sebuah benda besar muncul dari perut burung itu. Ia dengan cepat berlari ke lehernya, mencapai paruhnya, dan menembak. Weng. Petir menyambar, dan cahaya hijau yang menyilaukan menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Ia menerobos udara, dan langsung menuju pagoda emas. Gemuruh. Pagoda emas itu langsung dihantam, dan terlempar. Cahaya kemasan menghilang, dan menabrak lautan yang jauh. Di saat yang sama, Dong Hua Sun yang telah berusaha sekuat tenaga mengendalikan pagoda emas menjadi pucat. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali bahwa pukulan keras itu telah menyebabkan kerusakan pada dirinya. Bagaimana itu? Lu An segera bertanya. Setelah serangan pohon anggur gagal, Cheng Ping segera menyerah, dan menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk menyembuhkan mereka berdua. Sepotong kue, Dong Hua Sun menarik nafas dalam-dalam, dan dengan kuat menenangkan organnya yang berputar dengan kemampuan penyembuhan. Dia menatap ke langit yang jauh. Setelah lautan awan menghilang, tubuh besar ketiga burung itu terlihat seluruhnya. Kekuatan ketiga burung ini, dua di antaranya berada di sekitar tahap akhir tingkat ke-8, dan satu di antaranya berada di sekitar tahap tengah tingkat ke-8. Dong Hua Sun memandangi binatang aneh di kejauhan, dan berkata dengan suara rendah, akan lebih merepotkan jika mereka bergabung. Master aliansi, mengapa kita tidak mengambil satu saja? Lu An mengangguk, dan berkata, aku akan mengurus yang terlemah, dan kamu mengurus yang terkuat. Cheng Ping akan menahan yang tersisa, dan ketika pertempuran antara kedua belah pihak selesai, kita akan segera datang untuk mendukung. Tidak dibutuhkan. Mata Cheng Ping menjadi dingin. Melihat burung-burung di kejauhan, dia berkata dengan tajam, aku sendiri sudah cukup. Mendengar kata-kata Cheng Ping, mata Dong Hua Sun berbinar, dan dia tampak seperti orang bodoh yang dilanda cinta. Lu An tidak bisa menahan senyum pahit. Ia harus mengakui bahwa Cheng Ping memang sangat berani dan sakti. Wanita seperti itu memang luar biasa, tapi ini bukan waktunya untuk jatuh cinta. Seng Er, cari kesempatan untuk menyerang. Lu An memandang Seng Er, lalu Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Ayo lakukan. Mereka bertiga mengangguk dan segera terbang menuju ketiga burung itu. Suara mendesing. Tiga siluet menerobos udara dan terbang tanpa rasa takut. Di kejauhan, ketiga burung itu melihat mereka bertiga dan langsung mengeluarkan pekikan yang memekakkan telinga. Perut masing-masing burung langsung menonjol dan meluncur hingga ke lehernya. Kemudian, tiba-tiba ia membuka paruhnya yang panjang dan melesat dengan keras. Dalam sekejap, tiga pilar petir setebal 300 kaki menembus langit dan langsung menggelapkan langit. Pilar petir menyapu mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ketiganya adalah petarung berpengalaman. Saat perut ketiga burung itu membuncit, mereka sudah siaga dan langsung menghindar. Pilar petir menyapu mereka bertiga. Namun, pilar petir tidak menghilang seketika. Sebaliknya, mereka terus meledak seperti penangkal petir besar. Ketiga burung itu mengayunkan kepala mereka dan pilar petir menyapu mereka bertiga. Mata Dong Hua Sun menjadi dingin dan dia langsung berteriak. Dalam sekejap, pagoda emas setinggi 300 kaki muncul di sekelilingnya dan menyelimuti dirinya. Pilar petir menghantam pagoda emas dan menyebar. Kekuatan petir yang lebat hanya dapat menembus kurang dari sepertiga pagoda emas dan tidak dapat mencapai Dong Hua Sun sama sekali. Pagoda emas setinggi 300 kaki itu seperti buda emas yang tidak bergerak di langit. Kekuatan petir tidak dapat menghancurkan atau bahkan menggerakkannya sama sekali. Di sisi lain, atribut kayu Chengping berada pada posisi yang sangat tidak memuntungkan dibandingkan atribut petir. Dia segera mencambuk beberapa tanaman merambat besar ke arah pilar petir, tetapi tanaman itu dengan cepat dihancurkan oleh pilar petir. Untungnya, tanaman merambat memberinya waktu untuk memblokir pilar petir dan dia segera mundur ke kejauhan. Luan, yang telah memasuki alam dewa iblis, bahkan lebih lugas saat ini. Dia, yang baru saja mengaktifkan alam dewa iblis, masih tidak bisa dibandingkan dengan burung. Untungnya, atributnya lebih kuat. Melepaskan pilar petir seperti ini secara terus-menerus menghabiskan banyak energi. Selama burung-burung itu tidak bodoh, mereka tidak akan bertahan lama sebelum berhenti. Oleh karena itu, Luan sama sekali tidak terburu-buru. Dia langsung melepaskan deep ice beberapa ratus kaki untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun pilar petir burung dapat menghancurkan deep ice, kecepatannya tidak cukup dan tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pemulihan Luan. Benar saja, pilar petir hanya bertahan selama enam nafas sebelum berhenti. Meski begitu, ketiga burung tersebut menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Saat pilar petir menghilang, mereka bertiga segera bergegas menuju ketiga burung itu lagi. Melihat hal ini, burung terbang berkepala tiga tidak melepaskan sambaran petir lagi. Kalau tidak, akan membuang-buang energi jika ketiga manusia itu mencoba menghindari pertempuran lagi. Selain itu, mereka mendapat banyak serangan lainnya. Kicauan Ketiga burung itu memeki keras pada saat bersamaan. Kali ini, mereka berinisiatif terbang menuju mereka bertiga tanpa rasa takut. Hati-hati, paru mereka, teriak huas-huasun. Benar sekali, lebar sayap burung terbang ini enam ribu kaki, dan panjang paruhnya enam ribu kaki. Ujung paruhnya terlihat sangat keras dan tajam. Saat dong huasun bergerak, pagoda emas di sekelilingnya tidak menghilang. Melihat burung-burung bergegas ke arahnya, dia sangat yakin dengan roda takdirnya. Dia merasa meskipun paru burung itu keras, mereka tidak akan sekuat pagoda emasnya. Suara mendesing. Dalam sekejap, kedua sisi terpisah kurang dari seratus kaki. Dong huasun segera berhenti dan memperkuat pagoda emasnya dengan seluruh kekuatannya. Tujuannya adalah bertarung dengan burung. Tubuh burung itu sangat besar. Melihat manusia mungil itu tidak mengelak di udara, mereka merasakan peluang besar. Mereka segera mengepakan sayapnya dan bergegas menuju pagoda emas kecil milik manusia. Mereka semakin dekat dan dekat. Mereka semakin dekat dan dekat. Akhirnya, ledakan. Suara teredam yang sangat memekakkan telinga datang dari langit, bahkan menutupi suara bel dari pagoda. Gelombang suara ganda menyapu, menyebabkan Seng R merasakan sesak di dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa meter. Burung yang panjangnya lebih dari seribu kaki dan lebar sayap dua ribu kaki itu langsung menabrak pagoda emas. Kedua belah pihak tidak mengelak sama sekali. Paru burung itu, yang panjangnya dua ribu kaki, menembus pagoda emas. Di kejauhan, Ceng Ping dan Luan melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Menutup. Itu terlalu dekat. Bahkan Dong Hua Sun, yang berada di pagoda emas, pucat seperti kertas dan kulit kepalanya mati rasa. Paruhnya yang panjang telah menembus separuh pagoda emasnya. Jika dia masih di posisi tengah dan tidak menghindar, dia pasti akan terkena paruh besar yang panjang. Biarpun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Bagaimana bisa sesulit ini? Hanya dengan satu gerakan, kepercayaan Dong Hua Sun terhadap roda takdirnya hancur. Dia bisa merasakan kekuatannya setara dengan burung itu. Dalam keadaan seperti itu, mengapa roda takdirnya tidak dapat menahannya? Karena hantaman burung itu, pagoda emas itu terdorong mundur dua ribu kaki di udara. Burung yang tidak menabrak manusia itu sangat marah. Ia segera mengayunkan tubuhnya, mencoba membuang pagoda emas itu dari paruhnya. Pagoda emas yang telah rusak kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan langsung terlempar oleh kepala burung itu. Untungnya, Dong Hua Sun telah lolos dari pagoda emas dan terbang di udara. Dong Hua Sun memandang burung besar itu dengan serius. Kekuatan burung itu melampaui imajinasinya. Jika pertahanan roda takdirnya tidak berhasil, maka dia hanya bisa berharap serangannya akan berhasil. Di sisi lain, Cheng Ping berlari menuju burung itu segera setelah pilar petir menghilang. Dia berkata bahwa dia akan menangani burung itu sendiri. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya, dia juga tidak akan menunggu orang lain membantunya. Dia dan burung itu berlari ke arah satu sama lain, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dari Dong Hua Sun. Dia segera melepaskan tanaman merambat yang tampak seperti urat pada daun. Tanaman merambat ini sebenarnya terdiri dari banyak cabang. Oleh karena itu, mereka lebih kuat dari tanaman merambat biasa, tetapi pada saat yang sama, mereka tetap fleksibel seperti sebelumnya. Sepuluh tanaman merambat ditembakkan secara eksplosif, masing-masing berdiameter sekitar seribu kaki, langsung menuju ke tubuh burung terbang. Binatang aneh sebesar ini yang hanya memiliki satu cara menyerang paling takut untuk dikendalikan. Selama tanaman merambat dapat mengikat burung, terutama sayapnya, dan membatasi pergerakan dan terbangnya, paruh burung tersebut akan kehilangan pengaruhnya, betapapun kuatnya paruh tersebut. Burung itu tidak bisa melepaskan paruhnya dan membiarkan paruhnya menyerang dengan sendirinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tanaman merambat itu begitu cepat bahkan mengelilingi separuh tubuh burung dan menjeratnya. Chengping sangat percaya diri. Terkadang, kekuatannya akan memberinya keuntungan besar saat menghadapi binatang aneh tersebut. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Namun, Saat tanaman merambat menyelimuti burung terbang dan hendak mengencangkan serta mengikatnya, burung terbang itu bergerak. Gemuruh. Dengan batang tubuh sebagai pusatnya, burung itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Bulu-bulu di sayapnya berdiri. Bahkan Chengping tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bang. Terdengar suara yang menusuk. Burung itu hanya berputar satu kali dengan dirinya sebagai pusatnya. Kemana pun sayapnya lewat, tanaman merambat langsung terpotong. Tanaman merambat yang patah sehalus cermin. Setiap tanaman merambat dipotong menjadi 10 bagian sebelum dipatahkan dan kehilangan semua kekuatan serangannya. Tubuh Chengping bergetar. Tanaman merambat yang dia kirimkan dengan seluruh kekuatannya hancur. Ini sangat mempengaruhi darah dan kinya. Darah dan kinya bergolak dan dia mengeluarkan setegup darah. Bagaimana burung itu bisa bergerak begitu cepat? Mengapa burunya begitu keras dan tajam? Dalam sekejap, Chengping menyadari bahwa penilaiannya terhadap burung itu sepenuhnya salah. Itu sangat salah hingga keterlaluan. Dia mengira burung itu hanya akan menggunakan paruhnya untuk menyerang dan tanpa sadar mengira burung itu akan sangat kikuk. Dia tidak menyangka dia akan begitu gesit. Akan sulit untuk memenangkan pertarungan ini. Ekspresi Dong Huasun dan Chengping menjadi semakin serius. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan tiga binatang aneh yang begitu kuat setelah memasuki laut utara kedua. Lebih penting lagi, ini bukanlah binatang aneh di laut dalam, tapi binatang aneh yang terbang. Jika binatang aneh di udara begitu sulit untuk dihadapi, lalu seberapa kuatkah binatang aneh di laut. 1918 Setelah pilar petir menghilang, Luan telah terlempar jauh oleh pilar petir. Untuk mencegah burung terbang itu berbalik untuk membantu temannya, Luan segera bergegas menuju burung terbang itu. Ternyata, kekhawatirannya tidak diperlukan. Burung terbang itu tidak khawatir kedua temannya akan kalah sama sekali. Ia segera mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju Luan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok melintas di udara. Luan cepat, tapi burung terbang itu lebih cepat lagi. Kedua belah pihak tidak menggunakan kekuatan apapun. Mereka langsung menyerang satu sama lain. Ketika burung terbang melihat manusia berlari ke arahnya dengan sangat bodoh, ia sangat bahagia. Jika dia bisa menjadi orang pertama yang membunuh manusia, maka dia bisa pamer di depan kedua temannya untuk sementara waktu. Memikirkan hal ini, ia berakselerasi lagi dan bergegas menuju Luan dengan sekuat tenaga. Jarak antara mereka semakin dekat. Ketika jarak antara mereka hanya seratus kaki, tiba-tiba terjadi perubahan. Perubahan tidak datang dari Luan, tapi dari burung terbang. Untuk memastikan one hit kill, seluruh tubuh burung terbang itu segera berputar cepat dengan batang tubuh sebagai pusatnya, seperti cara ia memotong tanaman merambat cengping. Dengan cara ini, paruhnya yang panjang juga terus berputar, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Tidak hanya itu, alasan mengapa ia menunggu hingga jaraknya seratus kaki dari Luan adalah karena di bawah lebar sayapnya, Luan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Biarpun manusia ini bisa lolos dari serangan paruhnya yang panjang, sayapnya yang keras dan tajam akan langsung membunuh manusia ini. Serangan ganda membuat manusia mustahil untuk melarikan diri. Karena perputarannya, hembusan angin tiba-tiba muncul, dan bahkan membuat Luan merasakan hambatan saat dia bergerak maju. Mata Luan menjadi dingin, tapi itu saja. Dia tidak mengubah rutenya dan tetap bergegas menuju paruh panjang burung terbang itu. Tidak ada pihak yang berniat menghindar, dan jarak pendek seratus kaki dengan cepat diatasi. Suara mendesing. Akhirnya, ketika hanya tersisa dua ratus kaki, Luan bergerak. Ujung paruh burung terbang yang panjang itu lebarnya seratus kaki, tetapi lebar ujungnya kurang dari sepuluh kaki. Tubuhnya langsung menjauh dari ujungnya. Pada saat yang sama, tangannya bersinar, dan dua belati hijau muncul di tangannya. Ini bukan kekuatannya, juga bukan kekuatan yang meiren. Itu murni sejenis senjata. Bagaimanapun, Deep Eyes milik Luan tidak cukup keras di alam yang sama. Dia harus menggantinya dengan senjata sungguhan. Sebenarnya akan lebih baik jika dia memiliki pedang yang panjang, tapi dia tidak menyiapkan begitu banyak senjata di atas ring. Dia hanya bisa mengandalkan belati ini. Di sini. Bang. Saat kedua sisi bertabrakan, Luan terus bergerak maju mendekati paruh panjang yang berputar. Kedua belati di tangannya langsung menusuk paruh panjang burung itu. Lagi pula, untuk burung sebesar itu, selalu ada celah di paruhnya. Selain kekuatan Luan yang menakutkan, serta kekuatan tabrakan antara mereka berdua, Luan dengan akurat menusuk belati itu ke dalam. Saat dia menusuk paruhnya, Luan didorong oleh kekuatan rotasi yang menakutkan. Tangan kanannya memegang belatinya erat-erat sementara tangan kirinya menarik kembali belati itu. Hanya dengan menggunakan tangannya untuk memegang takik paruhnya, dia sebenarnya mampu memegangnya erat-erat dan tidak terlempar oleh gaya rotasi. Burung terbang itu tercengang. Sungguh tidak menyangka manusia ini mampu menusukkan belati secara akurat ke paruhnya yang tertutup dalam kondisi rotasi yang ekstrim. Pada saat ini, manusia ini benar-benar terbaring di atas paruhnya yang panjang, berputar bersamanya. Ia tidak percaya bahwa ia tidak dapat melepaskan manusia ini. Selama ia diguncang, ia akan segera membunuhnya dengan sayapnya yang keras dan tajam. Segera, burung terbang itu berputar lebih cepat, tetapi Luan berpegangan pada alurnya dan tidak melepaskannya. Melihat hal tersebut, burung terbang itu sedikit cemas. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk membuka paruhnya dan membuat belati tersebut kehilangan kekuatannya. Dengan cara ini, manusia hanya bisa memegang paruhnya yang panjang dengan satu tangan dan kehilangan lebih dari separuh kekuatannya. Harus dikatakan bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh rotasi ekstrim seperti itu menyulitkan Luan untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melancarkan serangan skala besar. Kekuatan rotasinya bahkan sedikit di luar ekspektasinya. Saat Luan sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, paruh panjang itu tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, lengan kanannya kehilangan penyangganya dan dia mengayunkannya keluar, hanya menyisakan tangan kirinya untuk menahan alurnya. Mata Luan langsung menjadi dingin. Ini bukanlah tampilan yang lebih sulit, tapi tampilan keuntungan yang tidak terduga. Dia tidak menyangka burung terbang itu akan membuka paruhnya yang panjang dengan sendirinya. Luan memiliki tulang naga kekaisaran, jadi meskipun dengan kekuatan lengan kirinya, dia tidak akan terguncang oleh burung terbang itu. Belati di tangan kanannya menghilang seketika. Lengan kirinya ditarik dengan kuat, dan lengan kanannya langsung meraih alur tersebut. Setelah itu, dia mengayunkan tangannya dengan kuat, dan seluruh tubuhnya menahan gaya rotasi dan menariknya dengan kuat. Suara mendesing. Bagian dalamnya adalah dinding bagian dalam paruh panjang. Tepi luar paruh panjang itu hanya panjangnya 30 kaki, dan di dalam 30 kaki itu semuanya terdapat gigi. Luan melintasi jarak hanya 30 kaki dalam sekejap dan langsung memasuki bagian dalam paruh panjangnya. Bang! Tangan Luan sekali lagi meraih lekukan tulang yang keras dan segera menunduk. Di bawahnya ada lidah burung terbang yang sangat panjang dan mulut gelap seperti jurang di ujung. Di bawahnya ada jurang yang dalam. Luan pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, tapi tekanan yang diberikan burung terbang ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang terakhir kali. Tangan dan kaki Luan tertancap kuat dilekukan tulang. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin, dan lampu merah menyala. Kicauan! Jeritan yang menyayat hati terdengar di langit. Jeritan ini lebih keras dan tajam dari jeritan sebelumnya, seolah-olah ia mencurahkan seluruh hidupnya pada jeritan ini. Dibandingkan dengan gemetar yang disebabkan oleh jeritan itu, itu bahkan lebih mengejutkan. Kedua burung dan dua orang yang bertarung di kejauhan langsung gemetar. Mereka segera berhenti dan menoleh untuk melihat, ingin melihat apa yang terjadi. Yang terlihat di mata mereka hanyalah burung terbang. Sosok Luan menghilang, dan tubuh berputar burung terbang itu berhenti dengan cepat. Ia mengepakkan sayapnya dengan putus asa dan terbang menuju kedua temannya dengan seluruh kekuatannya. Saat terbang, ia terus menjerit kesakitan. Kedua sahabat itu benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada burung terbang itu, dan segera menjerit bertanya-tanya. Ledakan! Ledakan! Burung terbang itu mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang menuju teman-temannya dengan sekuat tenaga, meminta bantuan. Mata kedua sahabat itu penuh keraguan, tapi mereka tetap terbang ke arah rekan mereka. Namun, karena jarak medan perang sangat berjauhan, dan jarak antara mereka setidaknya 60 ribu kaki, terbang juga membutuhkan waktu. Saat jarak antara kedua pihak sekitar 20 ribu kaki, sesuatu yang aneh terjadi. Ceritan burung terbang itu berhenti tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya terdorong ke depan karena inersia. Kedua burung dan ketiga manusia itu semuanya tercengang. Mereka melihat pemandangan ini dengan kebingungan, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Saat ini, Ledakan! Raungan pelan terdengar, dan itu muncul di tubuh burung terbang itu. Tiba-tiba, lampu merah muncul di bagian belakang tubuhnya, diikuti ledakan api yang sangat besar. Kemunculan pemandangan ini membuat kedua burung tersebut langsung panik, dan mereka langsung berhenti terbang ke depan. Mereka bukan satu-satunya, ketiga manusia itu sama, mereka semua tercengang. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat api muncul di punggungnya, api juga muncul di perutnya. Di saat yang sama, api muncul di leher panjang, kepala, dan ekornya, dan menyebar ke arah dua sayap besar. Dalam waktu singkat, seluruh burung terbang besar berwarna putih kehijauan itu seluruhnya dilalap api. Ia bahkan mempertahankan postur terbangnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api merah, seperti burung api yang menakutkan. Ledakan Burung api besar itu meledak dalam sekejap, dan mayat-mayat api yang tak terhitung jumlahnya melesat kekejauhan. Dua burung lainnya melihat hal tersebut dan segera mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Api yang bisa membakar tulang dan bulu temannya pasti bisa melukai mereka juga. Burung terbang sepanjang dua ribu kaki itu meledak di langit, dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Di tengah ledakan bunga api ini, sesosok tubuh perlahan muncul. Luan Itu adalah Luan Kedua burung dan tiga manusia itu memandangnya, dan mereka melihat bahwa di tengah kobaran api, sosok manusia ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kobaran api, bahkan pakaiannya pun sama. Dalam nyala api merah yang begitu pekat, ada warna merah yang lebih pekat. Itu adalah sepasang pupil merahnya. Niat membunuh yang lebih menakutkan daripada makhluk lain yang hadir, dan itu sama menakutkannya dengan api suci sembilan surga yang terbakar. 1919 Dari ketiga burung tersebut, satu sudah mati. Melihat tubuh burung api besar yang meledak di langit, yang lebih mengerikan lagi adalah mayat terbakar yang jatuh dari ketinggian ribuan kaki tidak menghantam laut dan menimbulkan gelombang apapun. Sebaliknya, ia terbakar habis dalam proses jatuh dan akhirnya lenyap bersama kobaran api. Melihat pemandangan ini, belum lagi dua burung lainnya, bahkan ketiga manusia pun tercengang. Harus diketahui bahwa meskipun itu adalah binatang aneh peringkat delapan, itu tetaplah binatang aneh peringkat delapan. Biarpun mereka menyerang, mustahil membunuhnya secepat itu, ini terlalu cepat. Segera, situasi di tempat kejadian tiba-tiba berubah, menjadi empat lawan dua. Karena tidak mengetahui bagaimana rekannya mati, kedua burung lainnya tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka segera mengeluarkan tangisan yang memekakan telinga dan mengepakkan sayapnya untuk terbang menuju awan yang jauh. Kicauan, kicauan. Melihat kedua burung itu terbang menjauh, Luan dan tiga lainnya tidak mengejar mereka. Misi mereka adalah menemukan harta karun, bukan membunuh kedua burung ini. Selama mereka mau pergi, itu akan lebih mudah bagi mereka. Hah. Mata merah Luan berangsur-angsur menghilang, dia menghela nafas dan menarik nafas dalam-dalam. Setelah mengatur auranya yang agak kacau, dia terbang ke kiri untuk bergabung dengan teman-temannya. Kempat orang itu berkumpul lagi, hanya untuk melihat Dong Hua Sun dan dua lainnya masih menatap Luan dengan ekspresi terkejut. Mereka belum sepenuhnya pulih dari pemandangan mengejutkan burung api setinggi 2.000 kaki itu. Seluruh tubuh Dong Hua Sun tiba-tiba bergetar, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya pada Luan, Luan Aliansi, apa nyala apimu? Mengapa ini begitu kuat? Luan terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, itu rahasia. Ketiga orang itu kembali terkejut, namun mereka tidak terkejut dengan jawaban tersebut. Setiap orang memiliki rahasia, sebagai master aliansi, Luan memiliki rahasia yang lebih kuat, itu sangat normal. Saya tidak menyangka bahwa kami akan diserang segera setelah kami memasuki wilayah Laut Utara Kedua, dan itu adalah binatang aneh yang terbang. Senyuman Luan menghilang, melihat ke langit jauh yang penuh awan, dia berkata dengan suara yang dalam, ada banyak pulau di wilayah Laut Utara Kedua, dan tidak ada manusia, kemungkinan besar itu adalah habitat binatang aneh. Kita harus berhati-hati, jika kita melihat sebuah pulau sebaiknya dihindari. Ya, ketiga orang itu mendengar ini dan menjawab serempak. Meskipun pertarungan barusan belum berlangsung lama, semua orang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, sehingga mereka menghabiskan banyak energi. Mereka berempat memulihkan diri di udara dan memulihkan kekuatan mereka. Mereka membutuhkan waktu hampir satu jam untuk pulih sepenuhnya dan melanjutkan perjalanan. Namun, mencari sesuatu di lautan lebih menegangkan dibandingkan mencari jarum ditumpukan jerami, baik secara fisik maupun mental. Lautan membentang sejauh mata memandang. Rencana Luan adalah untuk melihat apakah ada binatang menakjubkan di bawah permukaan laut dari langit, atau apakah ada binatang menakjubkan yang bertarung di lautan sebelum memasuki kedalaman lautan. Namun, setelah terbang selama empat jam, mereka berempat tidak melihat satupun. Empat jam kemudian, lautan masih sama, memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka tidak melakukan apapun. Kesiasian adalah tekanan terbesar dalam hati mereka. Di lautan luas seperti itu, perik lautan dan jantung bumi tidak dapat ditemukan di mana-mana. Ini benar-benar hanya masalah keberuntungan. Pemimpin aliansi, Dong Huasun berbicara sambil terbang. Dia memandang Luan dan berkata, mengapa kita tidak pergi ke kedalaman lautan untuk melihatnya. Mungkin kita bisa menemukan target misi yang belum ditemukan oleh binatang buas yang menakjubkan itu. Mata Luan sedikit menyipit. Faktanya, dia tidak ingin memasuki kedalaman lautan dengan gegabuh. Dia juga tidak berpikir bahwa akan ada harta karun yang belum ditemukan oleh binatang buas yang menakjubkan itu. Namun, mereka memang sudah lama terbang. Jika mereka tidak mengubah metode pencariannya, akan mudah kehilangan kepercayaan diri dan kesabaran. Oke, Luan menganggup dan berkata, kalau begitu ayo turun dan melihat. Dong Huasun sangat gembira saat mendengar ini. Dia segera menganggup dan berkata, saya akan memimpin. Dengan itu, Dong Huasun memimpin dan mengubah arah, bergegas menuju laut di bawah. Melihat tindakan Dong Huasun, Luan, Cheng Ping, dan Seng, Er tentu saja tidak akan membiarkannya pergi sendirian. Mereka semua mengikutinya. Begitu saja, keempat sosok itu terbang keluar dari bawah awan dan bergegas menuju lautan tak berujung. Dibandingkan dengan lautan, keempat sosok itu sangat kecil. Bang, 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 bang. Empat ledakan berturut-turut terjadi, dan gelombang besar terjadi di permukaan laut. Mereka berempat semuanya memasuki laut. Mereka menyebarkan kekuatan ke seluruh tubuh mereka untuk mendorong air laut menjauh ke segala arah, tidak membiarkan pakaian mereka basah. Tentu saja, ini hanya saat mereka sedang terburu-buru. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka tidak akan punya waktu luang untuk mengurus hal-hal seperti itu. Tiga ribu kaki. Dua ribu kaki. Tiga ribu kaki. Akhirnya, mereka berempat sampai di kedalaman 35 ribu kaki. Terakhir kali mereka mencapai kedalaman ini, Luan, yang berada di puncak level tujuh, hampir kehilangan nyawanya. Namun, kali ini, dia jelas jauh lebih santai. Meskipun dia bisa merasakan sedikit tekanan pada dirinya sendiri dan kekuatannya akan sedikit terpengaruh, itu bukan masalah besar. Kecuali Seng Er, ketiganya sudah menjadi orang yang sering memasuki lautan, terutama Dong Hua Sun dan Cheng Ping. Dong Hua Sun telah tinggal di Provinsi Outre selama 200 tahun, sementara Cheng Ping tinggal di Aliansi Laut dalam selama 200 tahun. Mereka berdua jauh lebih akrab dengan lautan dibandingkan Luan. Arus bawah atau patahan apapun di lautan tidak akan luput dari perhatian mereka. Seng Er, Luan menoleh ke arah Seng Er dan berkata, ikutlah denganku. Jangan pergi sendiri. Seng Er mengangguk, dia baru memasuki laut dalam beberapa kali, dan semuanya terjadi saat dia memasuki Aliansi APS. Di sini terlalu gelap, setiap kali dia masuk, dia akan merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia merasa sangat lega bisa mengikuti Luan dari dekat. Dong Hua Sun dan Cheng Ping sama-sama memandang Luan. Cheng Ping berkata, Master Aliansi, dia dan saya akan berpencar dan mencari ke kiri dan ke kanan. Dengan cara ini, kita dapat mencari di area yang lebih luas. Luan berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, pertahankan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Jika kamu menghadapi bahaya, jangan menghadapinya sendirian. Segera berkumpul. Dipahami. Keduanya mengangguk serempak. Kemudian, mereka berpisah. Segera, Dong Hua Sun dan Cheng Ping menghilang dari pandangan Luan. Hanya Luan dan Seng, air yang tersisa di lautan yang gelap gulita. Luan menoleh untuk melihat ke arah Seng Er dan berkata, ayo maju juga. Pupil merah Jambu Seng Er jelas memancarkan cahaya yang menakutkan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda operasinya, jadi dia hanya bisa mengangguk. Luan mulai bergerak, dan dia segera mengikutinya dari dekat. Dia menempel di dekat Luan dan bergerak maju berdampingan, tidak membiarkan dirinya tertinggal. Mereka dikelilingi oleh lautan yang gelap. Sinar matahari tidak bisa menembus begitu dalam ke lautan. Faktanya, sangat sedikit makhluk laut yang hidup di kedalaman seperti itu. Mereka bisa berupa binatang aneh yang kuat atau makhluk dengan struktur khusus yang dapat menahan tekanan air yang begitu mengerikan dan bertahan hidup di sini. Keduanya bergerak maju dengan kecepatan konstan untuk memastikan bahwa mereka berada di area yang sama dengan Dong Hua Sun dan Cheng Ping, yang berada di kiri dan kanan. Dengan dua orang yang mengintai di kedua sisi, itu setara dengan melindungi Luan. Ini sangat mengurangi bahaya yang mungkin dihadapi Luan. Saat mereka bergerak maju di dalam air, Luan menoleh untuk melihat ke arah Sanger yang berada di sampingnya. Dia melihat wajahnya jelas pucat, dan wajah cantiknya penuh kecemasan. Tidak ada gunanya dia menghiburnya. Dia hanya bisa membiarkannya perlahan-lahan terbiasa dan mengatasinya sedikit demi sedikit. Keduanya bergerak maju, mendorong air laut menjauh dari mereka. Dengan cara ini, mereka mencari sekitar satu jam, namun tetap tidak menemukan apapun. Tidak ada target misi, bahkan binatang aneh pun tidak. Tidak ada jalan lain, tidak banyak binatang aneh tingkat delapan yang bisa mereka temui dengan santai. Mereka berempat masih bergerak maju. Mereka tidak tahu apakah baik atau buruk bagi mereka untuk tidak bertemu dengan binatang aneh. Pada saat ini, Luan dan Cheng, air tiba-tiba gemetar pada saat yang sama dan segera melihat ke kiri. Mereka merasakan aura kuat menyebar, dan pada saat ini, seberkas cahaya kemasan bersinar di sebelah kiri. Orang di sebelah kiri Luan adalah Dong Hua Sun. Hanya ada satu kemungkinan mereka bisa merasakan aura dan cahayanya dari jauh. Dong Hua Sun telah bergerak. Ada bahaya. Luan segera menyebarkan kekuatannya. Tiba-tiba, cahaya itu bersinar terang dan menyebar jauh dengan kekuatannya. Alasan dia melakukan ini sangat sederhana. Pertama, untuk memberitahu Dong Hua Sun. Kedua, untuk memberitahu Cheng Ping. Dukunglah mereka. Luan segera berkata. Dia segera mengubah arah dan bergegas ke kiri dengan kecepatan penuh. Tubuh Senger bergetar. Meskipun dia sangat ketakutan, dia segera mengikuti Luan dan bergegas ke arah cahaya kemasan. 1920. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok menyapu laut dalam dengan kecepatan tinggi. Untuk mengatasi krisis dengan lebih baik, Luan telah mengaktifkan alam dewa iblis dalam perjalanan. Pupil merah Luan penuh dengan niat membunuh, sedangkan pupil merah muda Cheng penuh misteri. Harus dikatakan bahwa rasa ilahi Senger memang sangat kuat. Jika itu orang lain, Luan akan sangat terpengaruh ketika dia mengaktifkan alam dewa iblis dalam jarak sedekat itu. Meskipun Cheng, R juga terpengaruh, dia bisa terus bergerak maju. Ketiga area pencarian itu tidak berjauhan, tapi pastinya juga tidak dekat. Luan memerlukan waktu untuk mencapai Dong Hua Sun. Akhirnya, ketika Luan hanya berjarak 5.000 kaki dari Dong Hua Sun, dia segera melihat sosok besar terpantul dalam cahaya di kejauhan. Itu adalah binatang aneh laut dalam yang sangat besar. Binatang aneh laut dalam itu panjangnya 15.000 kaki. Berbeda dengan ikan biasa, seluruh tubuhnya berbentuk silinder, namun permukaannya tidak mulus. Sebaliknya, itu penuh dengan bilah besar yang menonjol. Bilah-bilah ini memancarkan aura mematikan. Jelas tidak sesederhana menjadi tajam. Kepala binatang aneh laut dalam ini juga sangat aneh. Ia memiliki empat kumis panjang dan mulut cekung. Tidak ada gigi di mulutnya. Sebaliknya, itu sangat mulus, tapi terlihat lebih menakutkan. Wajah Seng, R menjadi lebih pucat, tapi Luan hanya menatap binatang aneh ini dan mengerutkan kening. Di mana Dong Hua Sun? Dia hanya melihat binatang besar yang aneh ini dan tidak melihat sosok Dong Hua Sun. Dia juga tidak bisa merasakan aura Dong Hua Sun. Mungkinkah, binatang aneh ini memakannya? Luan mengerutkan kening dan dengan cepat berkata kepada Seng, R, kamu tetap di sini dan lindungi dirimu sendiri. Jangan bertindak gegabuh. Seng, R dikejutkan oleh kata-kata Luan yang tiba-tiba dan dengan cepat mengangguk. Saat ini, Luan telah bergerak dan terbang dengan kecepatan penuh menuju binatang aneh laut dalam di kejauhan. Suara mendesing. Di bawah pupil merah, dua garis merah tipis tergambar di laut dalam. Kekuatan Luan, serta aura kematian yang pekat yang terpancar dari tubuh Luan, langsung menarik perhatian makhluk laut dalam kolosal ini. Binatang mistik laut dalam segera menoleh untuk melihat ke arah Luan, yang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Luan melihat wajah binatang mistis itu, matanya menjadi dingin. Empat mata. Binatang aneh ini sebenarnya memiliki empat mata. Luan sebenarnya bisa menyerang binatang aneh ini secara langsung. Dia percaya bahwa setelah dia menggunakan reaking daun, akan sulit bagi tubuh sebesar itu untuk menghindar. Dia bahkan mungkin bisa membunuh binatang aneh ini dalam satu pukulan. Tapi saat ini, Luan tidak tahu apakah Dong Hua Sun ada di dalam tubuh binatang ajaib. Dia takut jika dia bertindak gegabuh, dia akan merugikan Dong Hua Sun. Sambil dengan cepat menutup jarak di antara mereka, Luan telah memutuskan gagasan umum pertempuran tersebut. Pertama-tama, dia harus melindungi dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan Dong Hua Sun, dia tidak tahu kemana harus pergi, apalagi dia. Kedua, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kekuatan untuk menghindari menakuti binatang aneh ini. Kalau begitu, Dong Hua Sun tidak akan pernah kembali. Terakhir, dia harus menunggu kedatangan Cheng Ping. Hanya dengan bekerja sama mereka bisa menaklukkan binatang aneh ini. Jaraknya hanya 2000 kaki. Binatang mistik laut dalam yang sangat besar ini telah sepenuhnya menoleh ke arah Luan. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya, memperlihatkan mulut berdarah yang sedalam jurang. Kemudian, kekuatan yang mengerikan datang. Itu adalah kekuatan isap. Tubuh Luan langsung bergetar hebat. Dia, yang sedang bergegas ke depan, tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang kuat yang menariknya ke arah mulut raksasa itu. Melihat mulutnya yang berdarah, Luan tidak tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Jika itu adalah mulut berdarah biasa, Luan akan bergegas menyelamatkan orang. Tapi mulut berdarah ini dipenuhi darah merah dan lendir hijau. Selain itu, terdapat bau menyengat yang kemungkinan besar sangat beracun. Dalam krisis ini, Luan segera bertepuk tangan dan berteriak, kemarahan lautan. Berdengung. Rasa dingin yang mengerikan segera menyebar. Kecepatan di mana air laut membeku menjadi es begitu cepat hingga mencengangkan. Dalam sekejap, lapisan es raksasa terbentuk di antara Luan dan kepala binatang raksasa itu. Ledakan. Di bawah kekuatan isap yang mengerikan, lapisan es langsung mengenai kepala binatang raksasa itu. Lapisan es segera pecah dan hancur berkeping-keping. Beberapa es batu besar langsung tersedot ke dalam mulut binatang raksasa itu. Binatang raksasa itu segera menutup mulutnya yang berdarah, dan keempat matanya yang besar segera melebar. Kekuatan isap yang mengerikan menghilang. Luan segera menjauh dan kembali ke posisi setidaknya 3000 kaki dari binatang raksasa itu. Dia memandang binatang raksasa itu dengan ekspresi serius. Setelah memakan es batu raksasa ini, udara dingin yang dipancarkannya cukup untuk membekukan darah dan lendir di dalam binatang raksasa itu sepenuhnya. Itu pasti akan berdampak besar pada binatang raksasa itu. Luan benar, Deep Eyes pasti memiliki kemampuan ini, tapi dia masih meremehkan kemampuan binatang raksasa laut dalam itu. Ekspresi binatang raksasa itu tiba-tiba menjadi aneh, dan seluruh tubuhnya mulai menggeliat. Saat ekspresi Luan menjadi serius, tiba-tiba ia membuka mulutnya yang berdarah lagi. Dalam sekejap, beberapa es batu besar keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Es batu langsung menuju ke Luan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Luan hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun untungnya, es batu tersebut tidak terlalu akurat. Tak satupun dari mereka yang bisa mengenai Luan dan Seng Er. Mereka melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul di samping Luan. Itu tidak lain adalah Ceng Ping. Pemimpin aliansi. Ceng Ping berkata dengan suara rendah. Matanya benar-benar terfokus pada binatang raksasa laut dalam yang sangat besar di depan mereka. Saat membuka mulutnya, ia menghasilkan daya isap yang sangat kuat. Luan juga sedang menatap binatang raksasa di depan mereka. Dia segera berkata, ia juga bisa memuntahkan apa yang dimakannya. Hanya itu yang kami tahu untuk saat ini. Ceng Ping mengerutkan kening dan berkata, apakah Dong Hua Sun dimakan olehnya? Itu mungkin, Luan menganggup dan berkata, jika tidak, dengan kekuatan Dong Hua Sun, dia tidak akan terbunuh secepat itu. Ceng Ping semakin mengernyit. Ia, kekuatan Dong Hua Sun sedikit lebih kuat dari miliknya. Selain itu, ia memiliki roda takdir yang kuat, menara penekan langit, dan elemen logam adalah elemen pertahanan terkuat. Tidak peduli apa, dia tidak akan dibunuh secepat itu oleh binatang raksasa itu. Saya khawatir ada kekuatan penekan yang sangat kuat di perut binatang raksasa itu. Jika tidak, Dong Hua Sun akan terus-menerus melawan setelah dimakan. Luan berkata dengan suara rendah, apakah ia ingin mengalihkan perhatiannya untuk menekan Dong Hua Sun atau tidak, ia akan mengambil sebagian dari kekuatannya. Sekarang, kita punya dua cara untuk menyelamatkan Dong Hua Sun. Salah satunya adalah menyerang binatang raksasa ini dan menarik kekuatannya, mengurangi penindasan internal pada Dong Hua Sun. Dengan cara ini, dia mungkin bisa melarikan diri sendiri. Cara kedua adalah memasuki mulut berdarah itu dan menyelamatkannya, kata Luan cepat, cara ketiga adalah dengan membunuhnya secara langsung. Cheng Ping memandang Luan dan berkata dengan serius, saya akan mendengarkan perintah pemimpin. Kalau begitu ayo kita ambil cara pertama. Pada saat kritis seperti itu, Luan tidak akan pernah ragu dalam mengambil keputusan. Dia segera berkata, ayo kita lakukan. Bang! 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 Keduanya segera menembak, satu di kiri dan satu lagi di kanan menuju binatang laut dalam yang sangat besar. Sementara mereka berdua berbicara dengan cepat, binatang laut dalam yang sangat besar itu tidak bereaksi apapun untuk menyerang atau melarikan diri. Ini karena kepalanya baru saja dibekukan oleh balok es raksasa, meski hanya sesaat. Melihat mereka berdua bergerak ke sisinya, binatang laut dalam yang sangat besar itu hanya bisa menahan rasa sakit di kepalanya dan bersiap untuk bertarung. Namun, setelah keduanya berpisah, mulutnya yang berdarah hanya bisa digunakan pada salah satu dari mereka. Ini akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memanfaatkannya. Apa yang Luan dan Cengping tidak ketahui adalah ketika binatang laut dalam yang sangat besar itu membuka mulutnya yang berdarah untuk menggunakan kekuatan hisap, sebenarnya ia berada pada kondisi terlemahnya. Saat menggunakan kekuatan hisap, ia tidak dapat menggunakan kekuatan lain, yang akan memberikan peluang besar bagi musuh. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar aman, binatang laut dalam yang sangat besar itu tidak akan memperlihatkan kelemahannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan hisap dari mulutnya yang berdarah, kekuatannya pasti sangat kuat. Cengping, yang terbang ke tengah sisi binatang raksasa itu, segera berteriak dengan marah dan menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, enam tanaman merambat yang kuat keluar. Tanaman merambat raksasa itu setebal 300 meter dan terbang menuju binatang raksasa itu. Ketika Luan melihat tanaman merambat muncul, dia langsung bereaksi. Dia menarik kembali tangan kanannya dan dengan cepat mengerahkan api suci sembilan surga ke seluruh tubuhnya. Apa yang ingin dilakukan Luan sangatlah sederhana. Ketika tanaman merambat membatasi pergerakan binatang laut dalam yang sangat besar itu, dia segera menggunakan fajar. Dia tidak akan menyerang tubuh binatang laut dalam yang sangat besar itu, tetapi mata binatang yang sangat besar itu. Itu pasti kepalanya. Entah itu analisis fisiologis atau analisis mulut berdarah, itu jelas bukan tempat di mana binatang raksasa itu ditekan. Selama kepala binatang raksasa itu dihancurkan, binatang raksasa itu pasti akan mati. Pada saat itu, dia akan dengan cepat mengendalikan penyebaran api suci sembilan surga dan pasti bisa menyelamatkan Dong Hua Sun. Suara mendesing. Tanaman merambat menyebar dengan cepat, dan seluruh lengan kanan Luan menjadi merah. Rencana telah dirumuskan, dan sekarang saatnya melaksanakannya. Bang! Enam tanaman merambat raksasa langsung melilit tubuh binatang laut dalam yang sangat besar itu. Bang! Kenam tanaman merambat semuanya patah. Terima kasih telah menonton!